Warriors Promise 176 Bab 2761, bergabung dengan Tianlan Supreme Jin menemukan Dharma Lord, tetapi tanpa bantuan yang berarti. Karena, Tuan Tae Ying telah mengkonfirmasi pengkhianatan Sumo, kecuali Sumo mengambil inisiatif untuk kembali dan membela diri, maka Tuan Fawu dapat membebaskan Sumo. Jika tidak, jika para pihak tidak lagi terlibat, tidak mungkin bagi Tuan Fawu Zun untuk angkat bicara dan memaafkan kepolosan Sumo. Dalam hal ini, Jin Wuxiang tidak berdaya dan hanya bisa menyerah untuk saat ini dan menunggu perkembangan situasi selanjutnya. Namun, dia tidak akan melepaskan Sumo. Murid semacam ini yang langka dalam sejuta tahun, dia tidak akan peduli apapun yang terjadi. Menyimpan Pengumuman Dekrit Dewa Awan Kuno, berita itu menyapu seluruh aliansi bintang awan kuno, dan menyebar ke seluruh dunia Yunlan. Nama Sumo, pada saat pemilihan markas, sudah menjadi terkenal, tetapi sekarang menjadi terkenal karena Dekrit Dewa Awan Kuno. Berita ini pasti menyebar ke aliansi bintang Tianlan, menyebabkan banyak orang di aliansi bintang Tianlan tercengang. Di aliansi bintang Lentera Langit, Sumo bukanlah orang yang tidak dikenal, bahkan tidak lebih buruk daripada di Guyun. Karena masalah Fugan telah lama diketahui oleh aliansi bintang Lentera Langit, dan mereka semua tahu bahwa Fugan ditekan oleh Sumo, dan dikatakan bahwa dia akan memperbaikinya menjadi boneka. Oleh karena itu, aliansi bintang Tianlan juga diam-diam mengeluarkan perintah bahwa jika ada yang bertemu Sumo, mereka akan membunuhnya sepenuhnya. Oleh karena itu, orang-orang di Tianlan sekarang sangat terkejut ketika mereka mendengar berita tentang tatanan ilahi awan kuno, dan bahkan sedikit tidak jelas. Tuan Taiying yang terhormat, apakah Anda memaksa saya? Di antara harta ruang Primal Chaos King, Sumo berdiri di atas rumput dengan cahaya dingin di matanya. Dia telah mempelajari berita tentang tatanan ilahi awan kuno dari Primal Chaos King. Awalnya, dia akan mencari kesempatan untuk melepaskan Xi Xiao, tetapi sekarang lebih baik, aliansi bintang Gu Yun benar-benar mengusirnya secara langsung, dan mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Sumo merenung dalam hatinya, ini harus dilakukan oleh Tuan Taiying, apakah pihak lain mencoba memaksanya untuk melepaskan Xi Xiao? Atau apakah dia memaksanya untuk membunuh Xi Xiao? Senior Yuan Wang, biarkan aku keluar. Setelah berpikir sebentar, Sumo berkata dengan keras dan meminta Primal Chaos King untuk membiarkannya keluar. Sumo, Apakah kamu ingin tinggal di Tianlan? Suara Primal Chaos King bergema di harta ruang angkasa, dan dia bisa menebak rencana Sumo. Karena Gu Yun tidak menginginkanku lagi, mengapa aku harus pergi ke neraka? Sumo berkata sambil tertawa, seluruh Gu Yun Star Alliance, kecuali rasa hormat dari Lord Taiying, tidak memberinya sedikitpun. Merasa. Oleh karena itu, aliansi bintang awan kuno, baginya, tidak masalah jika dia tidak kembali. Memang, dengan bakatmu, kamu mungkin lebih cocok di Tianlan. Suara Primal Chaos King terdengar, dan kemudian, sebuah pikiran melilit Sumo dan menarik Sumo keluar dari harta luar angkasa. Sumo meninggalkan harta luar angkasa Raja Yuan dan muncul di Gua Raja Yuan. Raja Yuan, bawa aku menemui Yang Mulia Gu Ye, kami akan menjelaskan situasinya. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia ingin tinggal, tidak mungkin menyembunyikannya dari Yang Mulia Gu Ye, dan tidak mungkin menyembunyikannya. Karena itu, Anda harus berinisiatif untuk bertemu satu sama lain. Ya, kekacauan Yuan Wang mengangguk. Setelah itu, Sumo menggerakkan pikirannya dan melepaskan Fugan dari harta luar angkasa. Fugan, kamu bebas. Sumo berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dengan pikiran, dia mengambil kembali jejak spiritual yang mengendalikan jiwa Fugan dari lautan kesadaran pihak lain. Fugan tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia mengetahui bahwa ini adalah Gu Ye Xing, dan berkata dengan sedikit terkejut, kamu datang ke Tianlan. Biarkan aku pergi. Ya, aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Sumo mengangguk. Fugan mendengar kata-kata itu dan matanya menjadi rumit. Faktanya, dia tidak membenci Sumo. Berkat Sumo dia selamat dari seleksi. Selain itu, lukanya bisa disembuhkan, dan itu juga bantuan Sumo. Hanya saja dikendalikan oleh Sumo sebelumnya membuatnya merasa sangat dirugikan. Anda bebas, tapi saya pikir kita harus pergi menemui Yang Mulia Gu Ye bersama-sama dan mengklarifikasi masalah ini. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Yang Mulia Gu Ye, Fugan sedikit bingung, apa hubungannya dengan Tuan Gu Ye. Selain itu, tidak ada hubungan antara dia dan Yang Mulia Guru Gu Ye. Tentang fakta bahwa Anda ditangkap oleh saya, saya pikir aliansi bintang Tianlan seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Di mata mereka, saya mungkin musuh, dan sekarang saya bukan lagi anggota aliansi bintang awan kuno. Kami akan bertemu Gu Ye tentang masalah ini. Tuan yang terhormat, jelaskan secara langsung. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Oke. Fugan mengangguk, dia tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, tetapi karena ini adalah Gu Ye Xing dan aliansi bintang Tianlan, dia benar-benar riang. Segera, Primal Chaos King, Sumo, Fugan, mereka bertiga pergi mengunjungi Yang Mulia Gu Ye. Ketika ketiganya memasuki gua tempat Yang Mulia Gu Ye berada, pintu batu dari kamar batu di dalam gua telah terbuka, dan Yang Mulia Gu Ye sepertinya tahu bahwa mereka akan datang. Gu Ye, aku telah membawamu beberapa masalah, aku benar-benar tidak berdaya. Berjalan ke ruang batu, menghadap Yang Mulia Gu Ye, Primal Chaos King adalah yang pertama berbicara, dan berkata langsung dengan nada minta maaf. Bagaimanapun, tentang Sumo, tentang Zixiao, dan bahkan tentang Fugan, dia tidak pernah memberitahu Gu Ye tentang hal itu sebelumnya. Ini adalah penyembunyian. Secara acak, dia memimpin dalam menurunkan posturnya dan memperbaiki sikapnya. Bagaimanapun, mereka mungkin memiliki persahabatan saat itu, tetapi sekarang, ada kesenjangan besar antara status mereka dan bahkan kekuatan kultifasi mereka, dan mereka bukan lagi tipe orang yang sama. Apa situasi spesifiknya? Tolong beritahu saya secara detail. Master Gu Ye duduk bersila di atas futon dengan wajah tanpa ekspresi, dan melirik Sumo dan Fugan. Ini Sumo, juga dari dunia kita yang sepi. Dia bergabung dengan aliansi bintang awan kuno sebelumnya. Primal Chaos King berkata perlahan, menyelamatkan nyawa Sumo dan menekan si Xiao. Masalah ini, termasuk masalah keputusan Gu Yun, diberitahukan secara singkat kepada yang mulia Gu Ye. Fugan, apakah ini masalahnya? Setelah mendengar kata-kata Primal Chaos King, Gu Ye menatap Fugan. Dia mengenal Fugan secara alami, dan merupakan murid jenius mereka dari Tianlan. Pada dasarnya itu benar, Fugan mengangguk. Ketika Gu Yun dipilih di markas, dia hampir dalam situasi putus asa, dan dia pasti akan mati. Sumo menyelamatkan hidupnya. Tentu saja, dia tidak berterima kasih kepada Sumo di dalam hatinya. Bagaimanapun, Sumo kemudian mengendalikannya, dan dia juga melakukan banyak hal untuk Sumo. Di antara mereka berdua, sudah jelas. Jadi, meskipun dia bebas sekarang, dia tidak akan membenci Sumo, apalagi berterima kasih kepada Sumo. Tidak ada pihak yang berhutang apapun kepada siapapun. Ketika Gu Ye mendengar kata-kata itu, dia terdiam sejenak, menatap Sumo, dan berkata, Sumo, karena Gu Yun telah mengusirmu, jika kamu mau, maka tinggallah di Gu Ye star bersama Raja Yuan. Tanda seru petik 2. Terima kasih Tuan Gu Ye, generasi muda bersedia untuk tinggal. Sumo segera memberi hormat kepada Tuan Gu Ye, dan dia tentu saja tidak akan menolak. Sekarang aliansi bintang Gu Yun telah mengeluarkan perintah pembunuhan untuknya, dan seluruh Yun Lan di dunia besar, hanya aliansi bintang Tian Lan yang merupakan tempat teraman. Meskipun Tuan Dewa jarang berpartisipasi dalam urusan Tian Lan, tetapi saya juga tahu keberadaan Anda, saya tidak berharap Anda menjadi orang dari dunia liar. Tuan Gu Ye yang terhormat tampak acuh tak acuh, dan melanjutkan, kamu sangat berbakat, kamu bersedia untuk tinggal di Gu Ye, kamu adalah murid dari aliansi bintang Tian Lan, tetapi jika kamu tidak setia, seluruh dunia Yun Lan akan dihukum lagi. Tidak ada tempat untukmu. Dipahami, Sumo mengangguk. Sekarang, aliansi bintang awan kuno telah mengusirnya. Jika dia bisa selamat dari aliansi bintang Tian Lan, dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Baiklah, ayo pergi. Yang mulia guru Gu Ye tidak banyak bicara. Melihat Sumo mengerti, dia melambaikan tangannya. Segera, Raja Yuan, Sumo dan Fugan pensiun bersama dan berjalan keluar dari gua. Sumo, kita akan jelas di masa depan. Fugan berkata kepada Sumo dengan suara yang dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjukkan tubuhnya dan terbang menuju bintang utama Tian Lan. Oke, Sumo mengangguk. Kali ini, pihak lain memang membantunya. Jika pihak lain menyangkal bahwa dia menyelamatkan pihak lain, dia akan berada dalam masalah. Segera, Sumo dan Raja Yuan kembali ke gua tempat Raja Yuan tinggal. Di kamar batu yang mulia Gu Ye, pintu batu dari kamar batu ditutup lagi. Anak takdir kehancuran. Lord Gu Ye yang terhormat menghela nafas sedikit, dia tidak perlu memikirkannya, dia bisa menebak bahwa Raja Yuan akan datang ke Yun Lan, itu harus menjadi bantuan Sumo, dan bahkan orang-orang yang datang ke Yun Lan jauh lebih banyak daripada Raja Yuan. Tampaknya Sumo adalah penyelamat dunia tandus, putra keberuntungan di dunia tandus. Juga dari dunia yang sepi, hanya ada begitu banyak yang bisa dia bantu. Setelah itu, pikiran kuat yang mulia Gu Ye keluar seperti kilat dan bergegas menuju Tian Lan Lord Star, menjelaskan beberapa perintah. Warriors promi sebab 2762, serangan balik Sumo. Tidak lama setelah Sumo dan Chaos Yuan Wang kembali ke gua, sebuah pesan juga diumumkan di Tian Lan Star Alliance. Meskipun berita ini tidak seformal token awan-awan kuno dari aliansi bintang awan kuno, ini bersaing dengan token awan-awan kuno. Aliansi bintang Tian Lan mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi menerima Sumo. Mulai hari ini, Sumo akan menjadi murid dari aliansi bintang Tian Lan. Begitu berita ini keluar, banyak orang di Tian Lan bersemangat, tetapi mereka tidak ingin Sumo bergabung dengan aliansi bintang Tian Lan. Sebaliknya, saya senang dengan sikap Tian Lan. Kaki depan Gu Ye Star Alliance baru saja mengumumkan bahwa mereka akan mengusir Sumo dari Gu Ye, dan Tian Lan merekrut Sumo di kaki belakang, yang jelas-jelas melawan Gu Ye Singkong. Wajah serikat. Seperti yang diharapkan, setelah berita itu sampai ke Gu Ye, manajemen senior dari aliansi bintang Gu Ye sangat marah. Atas perintah Master Dewa, siapapun yang membunuh Sumo adalah murid langsung Master Dewa. Suara bergema-bergema di atas gunung gantung, perkasa, melonjak ke arah bintang cabang di sekitarnya, ini adalah suara yang mulia Tai Ying. Tuan Tai Ying yang terhormat benar-benar marah, jika Sumo tidak mati, apa yang akan dia selamatkan? Namun, dia tahu bahwa Sumo berada di Tian Lan, tetapi dia tidak dapat membunuh Sumo di bawah perlindungan Tian Lan, jadi dia sekali lagi membuang hadiah besar untuk menunjukkan tekadnya untuk mencintai murid-muridnya. Faktanya, dia tidak terlalu peduli tentang hidup atau mati Zixiao. Lagipula, dia dan Zixiao tidak memiliki banyak hubungan guru-murid. Alasan mengapa dia menerima Zixiao sebagai murid adalah karena bakat pihak lain sangat cocok untuk warisannya. Namun, bahkan jika Zixiao hilang, tidak ada kerugian baginya. Kata-kata dari Yang Mulia Master Tai Ying menyebar ke seluruh aliansi bintang awan kuno dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kali ini, itu mengejutkan banyak orang dari aliansi bintang awan kuno. Bahkan, banyak tetua cabang dan murid markas sedikit tergerak olehnya. Di markas, beberapa murid hanyalah murid biasa dan tidak memiliki tuan, jadi adalah hal yang hebat untuk dikalahkan oleh Tuan Tai Ying. Adapun tetua dari beberapa cabang, mereka semua adalah basis kultivasi di alam tertinggi, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasuki markas kecuali mereka mencapai alam ciptaan dan menjadi tuan. Namun, ini hampir tidak mungkin. Namun, jika mereka dapat menjadi murid Lord Tai Ying, bahkan jika mereka bukan murid markas, dengan Master Lord Tai Ying, mereka dapat dengan bebas masuk dan meninggalkan gunung suci gantung, dan manfaat yang bisa mereka dapatkan terlalu besar. Kemungkinan akan sangat meningkat. Banyak orang dari awan kuno diam-diam meninggalkan ruang lingkup aliansi bintang awan kuno dan pergi ke sekitar aliansi bintang Tianlan, bersiap untuk hibernasi dan mencoba keberuntungan mereka, mungkin mereka dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Sumo. Meskipun ini adalah sejumlah kecil orang, jumlahnya juga sangat besar, dan ada orang di hampir setiap cabang yang ingin mendapatkan kesempatan ini. Terlalu penuh kebencian. Tuan Tai Ying yang terhormat memiliki keinginan untuk membunuh Sumo. Hei, aku khawatir Sumo tidak akan bisa kembali. Semoga kita tidak menjadi musuh di masa depan. Di Istana Perak, Ling Sang, Lin Ya, Kuan Ruhai, dan beberapa murid markas lainnya semuanya ada di sana. Murid-murid ini semuanya adalah mantan anggota cabang Taisheng, dan dengan bantuan Sumo, mereka datang ke markas besar Gunung Suankong. Kita tidak harus terlibat dalam urusan Sumo. Jika kamu tidak menjadi musuhnya, dia tidak akan pernah menjadi musuhmu. Ling Chang melihat sekeliling kerumunan, wajahnya dingin, dan dia melanjutkan, kita hanya perlu berkultivasi di sini, dan hal-hal lain di luar kendali kita. Saudari Junior Ling Xiang benar, kita hanya perlu berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Selain itu, Sumo tidak akan berada dalam bahaya jika dia berada di aliansi Bintang Tianlan. Lin Ya berkata, mereka semua sudah tahu nama asli Ling Xiang. Tidak lagi menelpon Ling Xiang Suan Xing. Ya, kerumunan mengangguk. Hei hei, yang mulia Tuan Tai Ying, apakah Anda benar-benar berpikir saya, Sumo, akan peduli dengan perintah pembunuhan? Di gua Gu Yexing, Sumo tersenyum dingin. Dia secara alami tahu perintah Lord Tai Ying, tetapi baginya, itu tidak memiliki kekuatan mematikan, karena dia tidak akan pergi sama sekali. Tianlan Bintang Gu Ye ini, dan bahkan banyak bintang dari aliansi Bintang Tianlan di dekatnya, dia bisa berjalan sesuka hati, siapa yang berani datang dari aliansi Bintang Awan Kuno. Sumo, jangan ceroboh. Singkatnya, dalam waktu singkat, Anda tidak boleh meninggalkan aliansi Bintang Lentera Langit. Primal Chaos King memperingatkan bahwa perintah pembunuhan Gu Yun bukanlah lelucon. Jangan khawatir, Raja Yuan, aku mengerti. Sumo berkata sambil tersenyum, dan kemudian dia meninggalkan gua sendirian, bahkan Bu Yexing, dan berkeliaran di sekitar bintang-bintang di sekitarnya. Ini adalah bintang-bintang dari aliansi Bintang Tianlan, dan mereka sangat dekat dengan bintang utama Tianlan, jadi tidak ada bahaya. Sumo tidak hanya nongkrong. Dia akan menyebarkan pesan sebelum dia mencapai bintang. Isi dari berita ini adalah bahwa pada siang hari setelah setengah bulan, dia akan secara terbuka mengeksekusi Zixiao, seorang murid yang mulia Tai Ying, pada Gu Yexing. Begitu berita itu keluar, banyak orang dari Tianlan tercengang. Sumo ini benar-benar bermasalah dengan Gu Yun Star Alliance dan Tai Ying Sun. Namun, banyak orang yang memuji tindakan Sumo. Bagaimanapun, aliansi Bintang Tianlan dan aliansi Bintang Awan Kuno selalu memiliki hubungan yang buruk. Satu gunung tidak dapat mentolerir dua harimau, dan sering terjadi pembunuhan antara murid-murid dari dua aliansi. Oleh karena itu, Sumo ingin mengeksekusi murid Tai Ying Sun Tzu di tempat, yang mendorong banyak orang. Ini benar-benar tamparan Ciguo Guo di hadapan Tai Ying Sun Tzu. Setelah Sumo menyebarkan berita itu, dia kembali ke puncak Tiangu di Gu Yexing. Puncak Tiangu sangat megah, hanya selusin orang Lord Gu Ye yang tinggal di dalamnya. Hal ini terpencil. Sumo dengan percaya diri menggali gua sebagai guanya sendiri di dekat Gua Keos Yuan Wang. Selanjutnya, dia berkultivasi dengan ketenangan pikiran, menunggu periode setengah bulan tiba. Tai Ying menghormati Tuhan karena tidak baik, jadi dia tidak bisa disalahkan karena tidak benar. Setelah setengah bulan, dia terbiasa mengeksekusi Zixiao di depan umum, yang membuat Master Tai Ying menjadi aib. Selama latihan, pikiran Sumo bergerak, dan seberkas pemikiran memasuki harta ruang angkasa lainnya. Ini adalah tempat di mana pohon buah daoksu disimpan secara terpisah. Ini benar-benar tumbuh begitu besar. Sumo sedikit terkejut, hanya untuk melihat bahwa di tanah di harta ruang angkasa, pohon buah daoksu telah tumbuh dari bibit menjadi pohon kecil setinggi tiga kaki. Tidak buruk. Sumo menganggup diam-diam. Diperkirakan dalam beberapa ribu tahun, pohon ini dapat tumbuh seukuran tubuh sebelumnya. Setelah memeriksa kondisi pohon buah daoksu, Sumo berhenti memperhatikan dan terus berlatih. Sumo ingin mengeksekusi Zixiao dalam waktu setengah bulan. Berita ini disebarkan ke aliansi bintang awan kuno dengan kecepatan tercepat oleh mata-mata aliansi bintang awan kuno. Untuk sementara, yang mulia Teying sangat marah, dan banyak yang mulia dari alam penciptaan Gu Yun juga marah. Anak ini provokatif. Dosa pantas dihukum mati. Benda seperti semut berani memprovokasiku, aliansi bintang awan kuno. Di Istana Emas, ada lebih dari 10 bangsawan terhormat dari aliansi bintang awan kuno. Tuan-tuan ini termasuk lima pria tua, empat pria parubaya, dan tiga wanita tua. Yang mulia Teying juga ada dalam daftar. Semua orang, Sumo, rintangan jahat ini, ingin mengeksekusi Zixiao secara terbuka. Ini menantangku. Lord Teying tampak muram, melihat sekeliling pada semua orang, dan melanjutkan, saya Teying bermartabat dan berkultivasi di lingkungan keberuntungan. Saya telah sangat dipermalukan, saya tidak tahu Tuhan terhormat mana yang bersedia membantu saya dan pergi ke aliansi bintang Tianlan. Di jantung venerable Teying, ada niat membunuh yang kuat. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati Zixiao, tetapi dia tidak bisa mengabaikan wajah Tuhannya yang bermartabat. Jika Zixiao dieksekusi di depan umum oleh Sumo, dan dia, Sang Master, bahkan tidak berani melepaskannya, bukankah itu akan membuat seluruh dunia Yunlan tertawa? Saya mendengar kata-kata Zixiao, semua penguasa alam ciptaan diam, dan mereka datang ke Tianlan untuk menyelamatkan orang. Pada saat ini, terlalu penting untuk menjadi sembrono. Teying, hantu tua Tianlan terlalu kuat, kami secara terbuka bergegas, takut kami akan menderita kerugian. Seorang pria parubaya tinggi kurus memperingatkan. Pria parubaya yang tinggi dan kurus ini, bernama Yang Mulia Tuan Liu Kong, adalah ayah dari Tuan Muda Liu. Tuan Liu Kong, apakah menurut Anda aliansi bintang lentera langit akan melawan kita untuk Zixiao atau Sumo? Tuan Taiying bertanya. Itu tidak benar, Yang Mulia Liu Kong menggelengkan kepalanya. Karena ini bukan perang, maka perjalanan ini berarti Semuanya, ini adalah wajah Taiying saya, dan juga seluruh aliansi bintang awan kuno. Saya juga berharap Anda dapat menemani generasi muda untuk melakukan perjalanan. Lord Taiying dengan sungguh-sungguh berkata, di antara kelompok master terhormat ini, dia dianggap sebagai junior. Semua guru terhormat merenung sejenak, dan kemudian mengangguk. Mereka tidak takut pada langit, tetapi mereka tidak ingin bertarung. Namun, seperti yang dikatakan Zixiao, mereka masih harus pergi ke langit. Terima kasih semua, ini belum terlambat, ayo pergi sekarang. Tuan Taiying yang terhormat mengepalkan tinjunya kepada semua orang, lalu memimpin, meninggalkan istana, dan menuju aliansi bintang lentera langit. Warriors Promise Bab 2763, eksekusi Zixiao. Waktu itu seperti air yang mengalir, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, di sekitar bintang utama Tianlan, banyak orang berkumpul di bintang Guye, dan mereka berdiri di atas bintang Guye. Jumlah orang-orang ini kecil dibandingkan dengan setiap bintang, tetapi ada ratusan ribu orang. Semua orang berdiri di luar Guye Xing, melihat ke arah Guye Xing Tian dan Gu Feng, menunggu Sumo mengeksekusi Zixiao. Sumo ini juga orang yang aneh, sangat berani. Saya mendengar bahwa orang ini sangat jahat. Ketika dia dipilih di markas aliansi bintang awan kuno, dia mendapatkan hampir 90% token. Petik 2 Dia awalnya iblis, dia menyelamatkan Fugan, jika tidak, bagaimana Fugan bisa kembali dengan selamat. Aneh untuk mengatakan, dia terkenal di Guyun, mengapa dia menghianati Guyun, apakah karena Zixiao? Banyak orang dari aliansi bintang Tianlan berbisik, dan banyak orang ingin melihat Sumo dengan mata kepala sendiri. Ada juga apakah Sumo benar-benar akan mengeksekusi Zixiao, dan apakah manajemen senior Guyun akan campur tangan. Singkatnya, mereka semua menonton kesenangan. Lihat, dia keluar. Seseorang berseru. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, Ding Ching melihat ke arah Puncak Tiangu dan melihat seorang pemuda mengenakan mahkota Batu Giok berjalan keluar dari sebuah gua di lereng gunung Puncak Tiangu. Banyak orang benar-benar datang. Sumo berdiri di depan gua-nya, menatap langit berbintang, dan sekilas melihat ratusan ribu orang berkumpul di langit di atas bintang Guye. Dia sangat puas dan mengeksekusi Zixiao di depan umum. Ini adalah tanggapannya terhadap Lord Taiying, yang menunjukkan sikapnya. Set. Sesosok melintas, dan primal Chaos King datang ke Sumo. Raja Senior Yuan, Sumo mengangguk. Sumo, kamu benar-benar akan membunuh Zixiao. Setelah Anda melakukannya, tidak ada jalan untuk kembali. Primal Chaos King bertanya dengan sungguh-sungguh, dia tahu persis apa yang terjadi pada Sumo. Jika dia tidak membunuh Zixiao, dia masih memiliki kemungkinan untuk kembali ke Guyun. Lagipula, dia baru saja menangkap Zixiao. Meskipun dia bersalah, selama dia mendapat bantuan dari Mahaguru Jin dan Lord Louhuzun, dia akan dapat melarikan diri sepenuhnya. Mereka yang berbuat dosa paling banyak dihukum. Namun, begitu Zixiao dieksekusi di depan umum, sifatnya akan benar-benar berubah, dia akan benar-benar putus dengan Guyun, dan dia tidak akan pernah kembali ke Guyun. Aku sudah memutuskan. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Oke, primal Chaos King mengangguk tak berdaya. Karena Sumo telah memutuskan, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Untuk masalah ini, bahkan Tianlan Star Alliance dan Yang Mulia Lord Guye tidak mengatakan apa-apa, itu adalah default. Sekarang, aku akan mengeksekusi Zixiao. Sumo menarik nafas dalam-dalam dan bersiap untuk melepaskan Zixiao. Pada saat ini, sesosok terbang dari langit berbintang seperti kilat. Sumo terkejut dan mengira itu adalah Tuan Tai Ying bahwa dia ada di sini, tetapi ketika dia melihatnya, dia tersenyum, dan orang yang datang sebenarnya adalah seorang kenalan lama. Tuying, aku belum melihatmu selama ratusan tahun, tetap aman. Sumo memandang orang yang datang dengan cepat dari langit berbintang, dan berteriak keras, dia sudah tahu mengapa Tuying datang ke dunia Yunlan, ya karena kepolosan. Iya, orang yang datang dengan cepat ini adalah dewa kuno Tuying. Hahaha. Sumo, aku belum pernah melihatmu selama ratusan tahun, tapi gayamu masih sama. Tuying mengenakan jubah putih dengan senyum hangat di wajahnya. Meskipun dia tinggal di istana Raja Surgawi, dia tidak pernah memperhitungkan Sumo sebagai musuh. Selain itu, meskipun dia telah berada di istana Tianwang selama bertahun-tahun, dia hanya ingin mencari tempat tinggal dengan sumber daya, dan dia tidak akan melakukan apapun untuk istana Tianwang dan Kaisar Yihun. Set. Tuying mendarat di depan Sumo, dan keduanya saling memandang. Mata Sumo tenang, tapi mata Tuying mengandung keinginan untuk bertarung. Sumo, aku kalah darimu dalam pertempuran pertama saat itu. Ratusan tahun telah berlalu, dan kita semua telah mencapai ranah Raja Dewa tingkat tinggi. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku hari ini. Tuying dengan sungguh-sungguh dia berkata bahwa dia berada di bawah bimbingan Lian Wuxu di dunia Tandus dan bimbingan Lord Gu Ye di aliansi Bintang Tianlan, dan belajar banyak kekuatan magis yang mendalam dari para dewa kuno. Sekarang dia benar-benar ingin mencobanya dengan Sumo. Mari kita bicarakan nanti, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Sumo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bahkan, dia tidak punya niat untuk bersaing dengan Tuying, karena tidak mungkin bagi lawan untuk mengalahkannya. Di alam yang sama, di seluruh dunia Yunlan, tidak ada lawannya. Ini adalah kepercayaan diri Sumo, kepercayaan diri mutlak. Iya. Tuying sedikit mengangguk, dia tidak memaksanya, bagaimanapun, Sumo ada di aliansi Bintang Lentera Langit, dan akan ada peluang untuk belajar satu sama lain di masa depan. Segera, pikiran Sumo bergerak, dan dia melepaskan Ji Yuan Shen dan melepaskan Xi Xiao. Sumo, apa yang kamu inginkan? Begitu Xi Xiao keluar, dia melihat sekeliling dan segera bertanya pada Sumo dengan keras. Wajahnya masih sepucat kertas, dan luka-lukanya belum pulih. Ini bukan hanya karena Sumo menekannya, tetapi juga karena dia tidak memiliki jiwa hidup dan mati. Xi Xiao, hari ini, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Sumo tampak acuh tak acuh, dan dengan tangan besar, dia berubah menjadi telapak tangan sumber, dan langsung memegang tubuh Xi Xiao di tangannya. Sumo, kamu tidak bisa melakukan ini. Xi Xiao menjadi pucat karena ketakutan, dan segera menjadi pucat karena ketakutan. Dia belum tahu situasinya, Sumo akan membunuhnya. Segera, Xi Xiao segera mengaduk kekuatan seluruh tubuhnya untuk berjuang, tetapi sekarang, kekuatannya terlalu jauh dari Sumo, dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ledakan, tanda seru. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi, dan Gu Yexing tiba-tiba bergetar sedikit, dan bahkan langit berbintang di sekitar Gu Yexing bergetar. Sumo, Primal Chaos King, Tu Ying, dan orang-orang dari luar bintang Gu Yexing semuanya melihat keluar aliansi bintang Tianlan. Di ujung garis pandang, ada lebih dari 10 aura menakutkan, yang dilepaskan dengan panik dan perlahan mendekat. Aura ini sangat menakutkan, menyebabkan langit berbintang yang luas dan tak terbatas runtuh dalam sekejap, dan formasi yang tersembunyi di atas banyak bintang dari aliansi bintang Tianlan langsung diaktifkan dan terhubung satu sama lain, membentuk formasi pertahanan yang sangat luas. Menjaga aliansi bintang Tianlan. Apakah kamu di sini belum? Mata Sumo sedikit menyipit. Jaraknya terlalu jauh, bahkan dengan kultifasinya, dia hanya bisa merasakan selusin nafas yang menakutkan, tetapi tidak bisa melihat identitas orang yang datang. Namun, dia bisa menebak tanpa berpikir bahwa orang-orang dari aliansi bintang awan kuno ada di sini, dan Yang Mulia Tai Ying pasti ada di antara mereka. Sebelum hari ini, dia menduga bahwa orang-orang Lord Tai Ying dan Gu Yun pasti akan mengambil tindakan, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Gu Ye, akan lebih baik untuk membiarkan Xi Xiao pergi, jika tidak konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Teriakan nyaring terdengar, menyebar ke seluruh dunia, mengguncang langit berbintang ke segala arah, seperti Auman para dewa. Ini adalah suara venerable Master Tai Ying, yang berdiri di luar area Tianlan Star Alliance, matanya seperti dua sinar cahaya, menembus jarak tak berujung, dan jatuh pada Gu Ye Xing. Tuan Tai Ying tidak berbicara dengan Sumo, tetapi langsung berbicara dengan Tuan Gu Ye, karena di matanya, Sumo hanyalah seekor semut, dan lawan sebenarnya adalah Tuan Gu Ye dan aliansi bintang Tianlan. Hanya Gu Ye dan aliansi bintang Tianlan yang menyerah melindungi Sumo, bisakah dia menyelamatkan Xi Xiao dan membunuh Sumo? Warriors Promise Bab 2764, suara Sumo. Kata-kata yang mulia Tai Ying jelas mengancam, mengancam yang mulia Gu Ye, mengancam seluruh aliansi bintang Lentera Langit. Meskipun kata-katanya singkat, artinya sangat jelas, jika aliansi bintang Lentera Langit membiarkan Sumo bertindak sembarangan, Gu Ye akan berperang dengan Tianlan, dan konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Menguasai. Xi Xiao langsung bersemangat. Tuan Tai Ying benar-benar datang untuk menyelamatkannya, dan tampaknya lebih dari satu orang datang, tetapi banyak Raja Gu Ye datang. Ini memberinya napas lega, dan dia mungkin bisa keluar hari ini. Sumo Yao melihat ke arah suara yang mulia Guru Tai Ying. Dia tidak segera membunuh Xi Xiao, tetapi ingin melihat sikap yang mulia Gu Ye dan yang mulia lainnya dari aliansi bintang Lentera Langit. Benar saja, dalam napas berikutnya, seorang pria kuat dari Sky Lantern Star Alliance angkat bicara, tetapi orang yang berbicara bukanlah yang mulia Gu Ye. Saya melihat perubahan besar dan kehidupan di atas bintang utama Tianlan di sebelahnya, dan itu terdengar perlahan. Itu tidak keras, tetapi tampaknya dapat menjangkau kemana saja. Tai Ying, kamu menangkap Fugan, murid aliansi kita, dan menjadikannya target yang dipilih oleh Markas Gu Yun. Apakah Anda pernah memikirkan konsekuensi yang tidak terduga? Petik 2 Suara perubahan hidup, tanpa fluktuasi emosional, mengandung keagungan yang tak tertandingi, dan pada gilirannya mempertanyakan Tuhan Tai Ying. Sumo tiba-tiba tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Tampaknya aliansi bintang Lentera Langit mendukung eksekusi Zixiao, dan jika dia tidak setuju, ketika dia menyebarkan berita bahwa Zixiao akan dieksekusi, seseorang harus ada di sana. Keluar untuk memblokir, bagaimana bisa begitu tenang? Sumo, ini tampaknya adalah pemimpin aliansi bintang Lentera Langit, yang mulia Tuan Minghao. Tu Ying berbisik. Oh. Sumo sedikit mengangguk, karena pemimpin aliansi Tianlan yang angkat bicara, dia tentu tidak akan lagi khawatir. Tuan Minghao, sepertinya kamu belum siap untuk melepaskan orang. Wajah Master Tai Ying muram seolah-olah air bisa menetes, dan niat membunuh di tubuhnya sangat kuat. Tuan Minghao, biarkan Zixiao pergi, masalah ini akan terungkap, kalau tidak aku tidak akan menyerah. Master lain dari aliansi bintang awan kuno angkat bicara, dan ancamannya sudah jelas dengan sendirinya, mereka saya datang ke sini bukan hanya untuk Zixiao, tetapi untuk wajah aliansi bintang awan kuno. Jika Zixiao dieksekusi oleh Sumo hari ini, bukankah aliansi bintang awan kuno mereka akan membuat seluruh dunia Yunlan tertawa? Ayo pergi, tidak sulit bagi orang tua itu untuk membantumu. Menghadapi selusin penguasa aliansi bintang awan kuno, suara Yang Mulia Minghao masih acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak mengingatnya, karena dia tahu bahwa Yang Mulia Guru Tai Ying saja tidak akan berani melakukan apapun. Dengan kata lain, di matanya, selusin orang ini tidak layak disebut. Anda. Yang Mulia Tai Ying sangat marah, tinjunya mengepal erat, dan niat membunuh di dalam hatinya terus meningkat, tetapi dia hanya bisa menekannya, karena dia hanya memiliki tingkat kultifasi dari awal alam penciptaan. Jika dia memiliki alam ciptaan yang hebat, bagaimana bisa kultifasi yang sempurna menjadi begitu pasif? Selain itu, orang-orang yang datang bersamanya ini tidak memiliki kekuatan alam kesempurnaan agung. Di seluruh dunia Yunlan, hanya penguasa Minghao dari Tianlan dan penguasa San Xing dari Gu Yun yang merupakan alam keberuntungan. Kesempurnaan besar. Tetapi saat ini, penguasa tiga kemurnian sedang dalam pengasingan, dan tidak mungkin untuk bernegosiasi dengan Tianlan secara langsung untuk hal semacam ini. Tiba-tiba, Lord Tai Ying dan lebih dari selusin pembangkit tenaga peramal awan kuno semuanya keras. Tampaknya masalah ini sangat sulit untuk ditangani. Zixiao, apakah kamu mendengar itu? Di atas bintang Gu Ye, Sumo memandang Zixiao, yang dipegang oleh tangannya yang kuat, dengan senyum menggoda di wajahnya. Sumo, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu harus meninggalkan jalan untuk dirimu sendiri. Zixiao berkata dengan wajah pucat, dan ada kepanikan yang mendalam di matanya. Karena dia punya firasat bahwa dia akan hancur hari ini. Perpisahan, kamu tidak akan merasakan sakitnya. Sumo berkata dengan ringan, dan begitu dia selesai berbicara, dia tidak memberi Zixiao kesempatan untuk berbicara lagi, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ledakan. Dengan suara teredam, tangan besar Yuan Li langsung menghancurkan Zixiao, mengubahnya menjadi kabut darah, dan bahkan kabut darah dimusnahkan oleh kekuatan yang terkandung di tangan besar Yuan Li, benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada seruan, tidak ada teriakan. Kali ini, Zixiao benar-benar mati, dan tidak mungkin untuk kembali dari kematian lagi. Ini sudah berakhir, Sumo menghela nafas, keluhan antara dia dan Zixiao, yang berlangsung selama ratusan tahun, akhirnya berakhir. Dia tidak senang membunuh Zixiao, dan beberapa tidak berdaya. Di jalan pertumbuhannya, dia membunuh banyak, banyak orang. Orang-orang ini tidak mungkin mati, tetapi jalan yang dipilih seseorang ditentukan oleh takdir akhir seseorang. Misalnya, Sumo sendiri, dia juga berpikir bahwa dia mungkin akan dibunuh oleh orang lain suatu hari nanti, tetapi ini adalah jalannya sendiri, dan dia tidak menyesal. Pada saat ini, apakah itu Zunzu Teying dan yang lainnya, atau orang-orang dari Tianlan yang menonton dari luar Guye, serta beberapa pejabat tinggi aliansi bintang Tianlan yang belum muncul, seperti Zunzu Guye dan lainnya. Semuanya jelas setelah melihat adegan ini, saya melihat adegan Sumo membunuh Zixiao. Bagi orang-orang biasa di Tianlan, itu cukup mengejutkan untuk ketegasan Sumo, dan para bangsawan terhormat yang tidak takut pada Guyun benar-benar merobek wajah mereka. Adapun manajemen senior aliansi bintang Lentera Langit, mereka menghargai tindakan Sumo. Mereka semua tahu bahwa ketika Sumo mengeksekusi Zixiao, dia memilih aliansi bintang Tianlan. Sumo membuktikan dirinya bahwa dia telah benar-benar putus dengan aliansi bintang awan kuno dan telah bergabung dengan aliansi bintang Tianlan tanpa penyesalan. Oleh karena itu, banyak master keberuntungan Tianlan belum menghentikan Sumo sebelumnya, dan mereka menunggu Sumo untuk memberikan namanya. Mereka semua tahu banyak tentang Sumo. Bakatnya sangat mempesona, seorang jenius yang jarang terlihat dalam puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Sebelum Sumo datang ke Tianlan, mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tidak dapat menyimpulkan, apa niat Sumo, apakah Gu Yun memiliki konspirasi. Sekarang, Sumo mengeksekusi Zixiao di depan umum dan memutuskan aliansi bintang awan kuno, yang merupakan suara terbaik. Oh, tidak buruk. Tawa ringan terdengar, sesosok berkedip, dan datang ke Sumo, itu adalah yang mulia Gu Ye. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, menatap Sumo sambil tersenyum, dan berkata, Sumo, kamu telah lulus ujian aliansi. Mulai hari ini, Anda adalah murid elit dari aliansi bintang Lentera Langit. Petik 2 Yang disebut murid elit seperti murid markas aliansi bintang awan kuno. Mereka jelas merupakan kelompok orang yang paling berharga di aliansi bintang Tianlan. Terima kasih, Yang Mulia Tuan Gu Ye. Sumo sedikit tercengang, lalu segera mengepalkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Dia tidak berpikir bahwa ini masih ujian, tetapi dia mengerti segalanya dalam sekejap. Sangat bagus, Tuan Gu Ye mengangguk sedikit. Namun, Sumo, Tuan Gu Ye, dan bahkan banyak pejabat tinggi Tianlan sangat senang, tetapi Tuan Tae Ying dan Gu Yun sangat senang. Pembangkit tenaga Star Alliance sangat marah. Selusin Tuan mereka yang terhormat dari alam keberuntungan tiba, dan itu sama sekali tidak berguna. Zixiao dieksekusi di tempat, yang sangat memalukan. Namun, situasinya lebih kuat daripada orang, dan mereka hanya bisa diam-diam marah. Sumo, kamu mengkhianati Gu Ye, suatu hari Tuan Dewa akan membersihkan pintunya sendiri. Suara Master Dewa Tae Ying terdengar, seperti Auman Raja Singa, mengguncang seluruh langit berbintang. Tiba-tiba, dia berbalik dan pergi. Masalah ini tidak akan berakhir, tetapi tidak hari ini. Tuan Gu Ye yang dihormati lainnya, yang semuanya seberat besi, juga pergi satu demi satu. Mereka tidak datang ke sini untuk bertarung dengan Tian Lan. Karena Zixiao sudah mati dan wajah Gu Ye telah hilang, tidak ada artinya bagi mereka untuk tetap tinggal. Namun, selanjutnya, balas dendam Gu Ye pasti akan luar biasa. Warriors promi sebab 2765, itu tidak akan damai. Yang mulia Guru Tae Ying dan orang-orang lain dari Gu Ye pergi dan pergi dengan linglung. Bagaimanapun, penguasa alam keberuntungan tinggi Gu Ye tidak campur tangan dalam masalah ini, dan hanya selusin orang termasuk Tuan Tae Ying tidak cukup untuk mengguncang aliansi bintang Tian Lan. Sumo, kamu sekarang adalah murid elit Tian Lan, tetapi kamu bisa tinggal di Tian Lan atau bintang dewa, kata Gu Ye kepada Sumo. Dipahami, Sumo mengangguk. Kalian berdua dapat berkomunikasi lebih banyak di masa depan, dewa ini sangat optimis tentangmu. Master Gu Ye menepuk bahu Sumo, melirik Tuan Ying lagi, lalu berbalik dan pergi, dan kembali ke Dong Fu dalam sekejap. Uh gelombang-gelombang. Sumo sedikit terkejut. Tampaknya yang mulia Gu Ye pasti tahu banyak tentang dia, kalau tidak dia tidak akan mengatakannya. Ayo pergi, Sumo, pergi ke tempatku untuk bicara. Tuan Ying berkata, dia punya banyak pertanyaan dan ingin bertanya pada Sumo. Ya. Sumo mengangguk, lalu melihat ke arah bintang utama Tian Lan, mengepalkan tinjunya, dan berteriak keras, terima kasih, pemimpin. Si Chai, pemimpin aliansi bintang Tian Lan telah berbicara, jadi Sumo merasa perlu berterima kasih padanya. Namun, pihak lain tidak menanggapi, yang membuat Sumo sedikit tidak berdaya. Setelah itu, dia menyapa primal Chaos King dan mengikuti Tuan Ying pergi. Tuan Ying juga tinggal di puncak Tiangu. Di atas puncak, ada sebuah istana kuno. Sumo, kamu benar-benar tidak mau kesepian. Ketika saya pertama kali datang ke Tian Lan, saya mendengar berita Anda. Di istana, Tuan Ying dan Sumo duduk di tanah dengan senyum hangat. Saya tidak pernah tahu bahwa Anda berada di Tian Lan, dan saya bahkan tidak tahu bahwa tiga leluhur iblis juga ada di Tian Lan. Kata Sumo. Mereka menyinggung Tuan Muda Liu Yun pada awalnya, Tuan Muda Liu Yun berasal dari Gu Yun, dan datang ke Tian Lan untuk keselamatan, dan kemudian mereka mengetahui bahwa Tuan Gu Ye juga berada di Tian Lan, dan mereka semua tinggal di Gu Ye Star. Pada akhirnya, kata Tuying. Di mana mereka bertiga, Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Sumo tidak terlalu peduli dengan Lian Wuxu dan Master Pedang Tertinggi, tapi Mo Zu harus menjaganya. Bagaimanapun, dia membunuh banyak iblis kuat di dunia yang sepi. Jika pihak lain mengetahuinya di masa depan, dia pasti akan membalas. Mereka semua berada di tempat rahasia di Tian Lan, dan diperkirakan mereka tidak akan keluar selama ribuan tahun. Kata Tuying. Tiga leluhur iblis telah mengumpulkan banyak. Setelah datang ke dunia Yun Lan, mereka berlatih dengan sangat gila. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang sangat kuat dan sulit, dan kemudian mereka akan menganggur. Kata Tuying. Begitulah, Sumo mengangguk. Sumo, aku ingin tahu apakah kita bisa belajar satu sama lain sekali. Mata Tuying dipenuhi dengan kekaguman. Dia ingin melihat apakah ratusan tahun telah berlalu, apakah masih ada jarak antara dia dan Sumo. Lupakan kompetisi, akan ada peluang di masa depan. Sumo menggelengkan kepalanya dan dengan sopan menolak, yang membuat Tuying sangat tidak berdaya. Setelah itu, Sumo dan Tuying mengobrol di istana, mengobrol tentang Gurun, mengobrol tentang Landstar Alliance, berbicara tentang Lord Gu Ye dan sebagainya. Selama periode itu, pembangkit tenaga listrik rilem tertinggi Tianlan datang untuk mengumpulkan setetes esensi darah dan merek spiritual Sumo, yang dianggap meninggalkan bekas pada Tianlan dan secara resmi menjadi murid elit Tianlan. Sumo, apakah kamu Gu Yun yang tersisa dengan esensi darah dan jejak spiritual? Tuying bertanya dengan sungguh-sungguh setelah orang kuat yang mengumpulkan esensi darah pergi. Tinggal. Wajah Sumo tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, karena dia meninggalkan esensi darah dan jejak spiritual di markas awan kuno, yang merupakan bahaya tersembunyi. Dalam hal ini, sangat sulit bagimu untuk melarikan diri dari pengejaran aliansi bintang awan kuno. Mereka akan tahu persis di mana Anda berada. Tuying memperingatkan. Mengandalkan esensi darah dan jejak spiritual Sumo, orang-orang dari aliansi bintang awan kuno dapat dengan mudah mengunci posisi Sumo. Ini memang masalah besar. Mata Sumo sedikit menyipit, memikirkan situasinya, dia bisa membiarkan Ling Shang atau Lin Ya dan yang lainnya menghancurkan monumen pemujaan dewa yang tersisa di Guyun untuknya, tapi, langkah ini pasti akan menempatkan Ling Shang atau Lin Ya dan yang lainnya ke dalam bahaya. Situasi. Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir, dalam lingkup aliansi bintang lentera langit, itu benar-benar aman. Kata Tuying. Baiklah, mari kita cari solusi di masa depan, mari kita naikkan basis kultivasi ke alam atas terlebih dahulu. Sumo menghela nafas. Tidak mungkin untuk dihancurkan. Sumo, aliansi bintang Tianlan, ada formasi waktu, kamu bisa pergi ke sana untuk berlatih. Tuying mengingatkan. Oh, Tianlan memiliki formasi waktu. Sumo mendengar kata-kata itu, dan dia terkejut dan terkejut. Ketika dia meninggalkan dunia yang tandus, penyesalan terbesarnya adalah kota ruang dan waktu. Tapi sekarang, Tianlan sebenarnya memiliki formasi waktu, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Yah, itu ada di menara waktu bintang utama Tianlan. Menara ini tidak terbuka untuk murid biasa. Hanya murid elit dan tetua alam tertinggi dari bintang-bintang dari setiap cabang yang bisa masuk. Anda dapat menemukannya ketika Anda pergi ke sana. Laju aliran waktu adalah lima kali, meskipun jauh lebih rendah daripada kota ruang dan waktu, itu masih sangat bagus. Kata Tuying. Metode pembentukan waktu membutuhkan seseorang dengan tingkat pencapaian tinggi dalam hukum waktu untuk mengaturnya, dan orang-orang yang tidak memiliki semangat primordial ruang dan waktu, ingin memahami hukum waktu ke tingkat yang mendalam, itu adalah lebih sulit daripada berkultivasi ke alam keberuntungan. Namun, Tianlan memiliki tuan yang terhormat. Meskipun dia tidak memiliki semangat ruang dan waktu, setelah ribuan tahun pemahaman, dia telah secara paksa mengembangkan hukum waktu ke tingkat yang cukup dalam. Oleh karena itu, Tianlan memiliki formasi waktu, yang diatur dalam sebuah pagoda, yang disebut Menara Waktu. Lima kali, tidak apa-apa. Sumo mengangguk sedikit, meskipun hanya lima kali, itu cukup bagus. Pada saat ini, Sumo semakin merasa bahwa Space Time Supreme sangat kuat. Di kota ruang waktu, laju aliran waktu puluhan ribu kali, yang sungguh menakjubkan. Saudara Tu, itu saja untuk hari ini. Aku akan pergi ke Time Tower untuk melihatnya. Sumo bangkit dan tidak sabar untuk pergi ke Time Tower. Dengan bantuan Time Array, kecepatan kultifasinya akan meningkat beberapa kali. Oke, Tu Ying mengangguk. Setelah itu, Sumo mengucapkan selamat tinggal kepada Tu Ying dan terbang menuju Tianlan, bintang utama dari aliansi bintang Tianlan. Ketika Sumo terbang ke Tianlan Star, Venerable Lord Tai Ying dan sekelompok Venerable Lord of Ancient Cloud, mereka sedang dalam perjalanan kembali ke Ancient Cloud Hanging Sacred Mountain. Pembangkit tenaga dari alam penciptaan sangat cepat dan tak tertandingi. Putra Sumo ini harus dibunuh untuk mengembalikan wajah awan kuno kita yang hilang. Seorang wanita tua berkata dengan wajah muram, dia sudah bisa membayangkan bahwa peristiwa hari ini menyebar, dan banyak orang di seluruh dunia Yunlan akan hilang. Pasukan, prajurit yang tak terhitung jumlahnya, akan menertawakan ketidakmampuan Gu Yun. Jangan khawatir, dia tidak akan hidup lama. Mata Zun Te Ying kabur, dan dia melanjutkan, aku akan membawa tablet God Casting-nya bersamaku dan mengontrol keberadaannya kapan saja. Selama dia meninggalkan area aliansi bintang Tianlan, dia akan mati. Petik 2. Anak ini tidak bodoh, tidak mungkin meninggalkan area Tianlan. Tidak mungkin baginya untuk tetap bertahan selama sisa hidupnya, dan suatu hari dia akan pergi. Kata Tai Ying Sun. Zixiao meninggal, dan yang kehilangan adalah wajah Gu Yun kita. Kita tidak bisa menyerah. Selanjutnya, kami akan mengirim orang untuk mencekik murid Tianlan dan memberitahu Minghao bahwa Gu Yun kami tidak takut padanya. Bunuh, semakin banyak kamu membunuh, semakin kamu bisa menyelamatkan muka. Niat membunuh yang kuat muncul di antara tuan terhormat dari awan kuno. Dapat diprediksi bahwa dunia Yunlan tidak akan damai di masa depan. Warriors Promise Bab 2766, tutup, lawan. Tianlan Star, sebagai bintang utama dari Tianlan Star Alliance, sangat besar. Tidak banyak orang yang tinggal di Tianlan Xing, hanya beberapa kota yang tampak jarang penduduknya dan sangat sepi. Markas besar aliansi bintang Tianlan tidak terletak di gunung yang megah, tetapi di lembah. Time Tower terletak di sebelah markas besar Tianlan. Di luar lembah, ia berdiri sendiri di puncak gunung. Suara mendesing. Sumo terbang menuju menara waktu dengan cepat, dan segera datang ke depan menara dan mendarat di gerbang menara. Menara ini tingginya ratusan kaki dan diameternya sekitar seratus kaki. Seluruh tubuh tampaknya terbuat dari perunggu. Ini dibagi menjadi lima lapisan, yang masing-masing memiliki tinggi dan diameter yang sama. Pintu menara terbuka lebar, dan orang-orang keluar masuk dari waktu ke waktu. Semua orang yang masuk dan keluar memandang Sumo, dan jelas mereka semua mengenal Sumo. Lagi pula, sebelum dia mengeksekusi Zisiao di depan umum, banyak orang di Skylan Terran Star Alliance sedang menonton dari kejauhan. Sumo berjalan ke menara, lantai pertama menara waktu itu seperti aula, kosong, tidak ada formasi yang mengubah waktu, dan tidak ada jalan ke lantai dua. Namun, ada seorang lelaki tua yang duduk bersila di tanah, mengenakan jubah abu-abu, dengan alis seputih salju. Untuk memasuki time tower, kamu harus membayar originium seton, satu sos tone kelas atas untuk satu hari di lantai dua, sepuluh sos tone kelas atas untuk satu hari di lantai tiga, seratus sos tone kelas atas untuk satu hari. Satu hari di lantai empat, dan seribu batu originium kelas atas di lantai lima. Batu sumber kelas atas untuk satu hari. Pria tua itu memandang Sumo dan berkata dengan lembut, jelas dia tahu bahwa Sumo ada di sini untuk pertama kalinya. Apakah kamu masih dikenakan biaya? Sumo tercengang mendengar itu, menara waktu Tianlan digunakan oleh para murid dan tetua elit Tianlan dari beberapa cabang, tetapi terlalu tidak masuk akal untuk menagi originium. Tidak ada biaya, dan menara waktu belum ramai. Kata lelaki tua itu ringan. Eh, iya, Sumo mengangguk tak berdaya. Memang, para tetua dari bintang-bintang dari cabang-cabang utama, ditambah para murid elit dari markas besar, juga banyak jumlahnya. Jika tidak ada biaya untuk menara waktu kecil ini, semua orang tetap di dalam dan tidak bisa keluar. Aku akan ke lantai tiga. Sumo merenung sebentar, lantai tiga harus tiga kali laju aliran waktu, sepuluh batu originium kelas atas sehari, hampir tidak dapat diterima, jika dia naik, dia benar-benar sedikit. Tak tertahankan. Lagi pula, belum lagi seribu originium kelas atas di lantai lima, tetapi seratus originium kelas atas di lantai empat menghabiskan terlalu banyak dalam satu hari. Karena, dia tidak bisa keluar dalam beberapa hari, tetapi bersiap untuk mundur untuk waktu yang lama. Selain itu, tujuh puluh persen hingga delapan puluh persen dari batu asal yang diberikan kepadanya oleh maha guru jin telah digunakan, dan sisanya tidak banyak. Berapa lama? tanya lelaki tua itu. Hah, sekitar sepuluh tahun, kata Sumo. Setelah berbicara, dia mengeluarkan originium tingkat tinggi yang setara dengan lebih dari 3.600 originium tingkat atas dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Yah, ketika waktunya habis, kamu akan diteleportasi sendiri. Orang tua itu menerima batu sumber dan membagikan slip batu giyok. Sumo mengambil slip giyok, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melintas, dan dia langsung diteleportasi ke lantai dua. Di lantai dua time tower, radiusnya kurang dari 100 kaki. Dapat dikatakan ramai dengan orang, dan ada ribuan orang yang ramai. Semua orang berkultivasi dengan mata tertutup, dan pemandangannya sangat sunyi. Benar saja, laju aliran waktu tiga kali lipat dari dunia luar. Sumo segera memperhatikan bahwa laju aliran waktu di sini. Namun, ini bukan kuil ruang dan waktu, dan kekuatan hukum waktu yang terkandung dalam arah ruang waktu tidak dapat dikendalikan olehnya sama sekali. Sumo menghela nafas pelan. Dia telah merasakan aliran waktu lebih dari 30 ribu kali. Dia merasa sedikit tidak berdaya tentang aliran waktu tiga kali. Namun, triple juga bagus, jauh lebih berharga daripada aliran waktu normal. Sao King, Sumo menemukan posisi yang luas, duduk bersilah, dan mulai berlatih. Dia datang ke sini terutama untuk memahami hukum, hukum melahapnya sendiri, yang harus dikatakan sebagai hukum tabu. Perlahan menutup matanya, komunikasi pikiran Sumo dilarang. Dia menghindari roh primordial. Dia merasakan kekuatan roh primordialnya dan mulai perlahan memahaminya. Kultivasi tidak punya waktu, terutama di alam Sumo, satu tahun atau sepuluh tahun hanyalah antara membuka dan menutup mata. Ketika Sumo Ansin mundur dan berkultivasi, Yang Mulia Guru Taeying kembali ke Gunung Suci yang menggantung. Setelah dia kembali ke Gunung Suci Gantung, dia segera bergegas ke istana tempat prasasti itu disimpan, siap untuk mengumpulkan prasasti Sumo. Selama Anda mendapatkan Sumo God Casting Stella, Sumo hanya akan mati di masa depan, dan dia tidak akan bisa melarikan diri dari telapak tangannya. Namun, yang mengecewakannya adalah tidak ada prasasti Sumo di istana. Kenapa tidak? Wajah Yang Mulia Taeying muram, dan dia segera berteriak dengan dingin, Lin Peng, cepat datang dan temui Tuhan ini. Lin Peng adalah murid yang bertanggung jawab atas berbagai hal di markas. Pada awalnya, Lin Peng yang menangani urusan memasuki markas untuk Sumo dan yang lainnya, dan juga membawa Sumo ke Hall of Souls. Astaga! Begitu suara Yang Mulia Taeying jatuh, Lin Peng datang ke istana dengan napas terengah-engah. Temui Yang Mulia Taeying, Lin Peng segera memberi hormat, dan dia diam-diam melirik wajah Yang Mulia Taeying, dan dia mengerti. Tampaknya Zixiao mungkin sudah meninggal, itulah sebabnya Yang Mulia Guru Taeying memiliki wajah seperti itu. Di mana Prasasti Sumo? Tuan Taeying bertanya dengan dingin. Prasasti Sumo diambil oleh Lord Fawuzun satu jam yang lalu. Lin Peng tidak berani menyembunyikannya dan berkata jujur. Apa? Yang Mulia Tuan Taeying tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Yang Mulia Lau Hu benar-benar turun tangan. Apakah ini untuk melindungi Sumo? Yang Mulia Guru Taeying merenung dalam hatinya. Sekarang pemimpin aliansi mundur, dan hal semacam ini tidak mudah mengganggu orang tuanya. Tampaknya dia hanya bisa bersatu dengan penguasa terhormat lainnya untuk menekan penguasa hukum. Namun, estimasi juga hampir tidak berguna. Bagaimanapun, kultifasi Master Fawuzun terlalu tinggi, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan. Tidak ada yang bisa menekannya kecuali pemimpin aliansi. Selain itu, tidak ada yang mau berkonflik dengan Tuhan yang diberkahi Dharma. Lord Fawu mengatakan bahwa casting Gatstel ada di tangannya, dan dia akan membuka pintu di masa depan. Lin Peng memandang Tuan Taeying dengan cemas dan berkata dengan suara rendah. Omong kosong. Venerable Master Taeying mencibir dan berbalik untuk pergi. Yang Mulia Dharma tidak membuka pintu. Ini hanya bisa menipu orang bodoh. Jika apa yang diharapkan tidak buruk, monumen pengecoran Dewa Sumo pasti telah dihancurkan oleh Lord Fawuzun. Setelah meninggalkan istana, Yang Mulia Taeying dan Yang Mulia Liu Kong, dan beberapa bangsawan terhormat lainnya, bertemu di istana lain. Mereka tidak ada hubungannya dengan casting Gatstel oleh Sumo. Karena telah diambil oleh Lord Fawuzun, tidak mungkin untuk mendapatkannya kembali, dan mereka bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk berdebat dengan Lord Fawuzun karena hal ini. Semuanya, mari kita bahas, bagaimana cara melawan aliansi bintang Tianlan. Lord Taeying melihat sekeliling kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Aliansi bintang Tianlan memiliki banyak industri di seluruh dunia Yunlan, seperti urat biji originium, seperti perusahaan komersial besar, ini bisa menjadi tujuan kami. Tentu saja, saya tidak bisa mengambil tindakan langsung atas masalah ini. Saya dapat meminta para murid di bawah dan para tetua dari cabang utama untuk pergi dan membasmi mereka satu per satu. Petik 2. Tianlan memiliki lusinan urat batu asal kelas atas skala besar, ribuan urat batu sumber kelas atas-kelas atas skala besar, dan puluhan ribu urat batu asal kelas menengah di luar wilayah mereka. Kami akan mulai di sini. Petik 2. Sekelompok master mulia alam keberuntungan Guyun bernegosiasi secara intensif, dan segera membuat rencana. Mereka ingin melawan Tianlan untuk menyelamatkan muka dan menghilangkan rasa malu mereka. Warriors Promise Bab 2767 berjuang untuk Tianlan. Di lantai tiga menara waktu, Sumo duduk dengan tenang bersila. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam pencerahan, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan roh terlarangnya. Untuk Sumo, dia ingin memahami semua 2.998 jenis roh primordial yang telah dia kuasai. Akan tetapi, tenaga dan waktunya terbatas, sehingga ia hanya dapat memilih untuk memahami hukum yang paling penting yaitu hukum tabu. Karena, jenis hukum lain, apakah itu hukum waktu atau hukum ruang, dapat diperoleh dengan menelan di masa depan, hanya hukum tabunya sendiri yang unik. Namun, hukum hidup dan mati Zixiao, sangat disayangkan bahwa dia tidak menelan dan bergabung. Jika tidak, hukum hidup dan matinya dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi, tetapi Sumo tidak peduli, karena bahkan jika hukum hidup dan mati Zixiao terintegrasi, tidak mungkin untuk membangkitkan Kian Sunyu. Selain itu, dia sekarang memiliki roh primordial hidup dan mati, dan dalam beberapa tahun, dia akan dapat memahami hukum hidup dan mati. 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Waktu berlalu dengan cepat dalam proses kultivasi, dan tahun-tahun tidak meninggalkan jejak. Pada hari ini, lantai 3 menara waktu yang semula tenang benar-benar rusak. Sumo, karena kamu, aliansi bintang Tianlan kami telah menderita kerugian besar. Seorang pria muda berjubah kuning datang ke lantai 3 menara waktu. Setelah melihat Sumo, dia langsung berkata dengan dingin. Apa yang Anda maksud dengan ini, Yang Mulia? Sumo perlahan membuka matanya dan menatap orang yang berbicara. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi dia pastilah murid elit markas besar Tianlan, atau sesepuh cabang. Kamu belum tahu. Pria muda berjubah kuning itu mencibir dan berkata, orang-orang dari aliansi bintang awan kuno telah dengan marah membalas dendam terhadap Tianlan kita. Mereka telah menghancurkan lusinan pembuluh darah originium, menjarah lusinan toko, dan membunuh orang. Tidak kurang dari 5 ribu. Ketika Sumo mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa aliansi bintang awan kuno akan membalas dendam, tetapi dia tidak berharap pembalasan itu begitu tajam sehingga begitu banyak orang mati karena dia. Apa yang dilakukan Tianlan kita? Tanya seorang pria parubaya yang kuat, yang telah mundur ke sini dan tidak tahu situasi di luar. Banyak orang di lantai 3 menara waktu juga melihat pemuda berjubah kuning. Sebagian besar dari mereka tidak menyadari masalah ini, dan diam-diam mundur. Kami, Tianlan, secara alami tidak akan duduk diam dan mengirim banyak orang untuk melawan Guyun, dan akan ada pemenang dan pecundang. Pria muda berjubah kuning menghela nafas dan melanjutkan, sekarang, semuanya sudah tidak terkendali. Di seluruh dunia Yunlan, orang-orang dari dua aliansi utama kita saling mencekik. Markas besar mengeluarkan perintah, selama Anda membunuh orang-orang dari aliansi bintang awan kuno, Anda akan diberi hadiah. Semua orang terdiam ketika mendengar kata-kata itu, dan banyak orang menatap Sumo, karena banyak orang tahu bahwa penggagas masalah ini adalah Sumo. Jika bukan karena Sumo, kedua aliansi tidak akan berada dalam konflik skala penuh. Sumo juga sedikit tidak berdaya, tetapi dia tidak bisa berkata-kata. Dia memang sumber konflik. Sumo, masalah ini dimulai karena kamu, kamu seharusnya tidak berkultifasi di sini dengan begitu damai. Pria muda berjubah kuning berkata dengan keras, dengan cahaya dingin di matanya. Dua temannya meninggal karena ini. Jadi, melihat Sumo berkultifasi dengan damai di sini, dia cukup kesal. Apa yang ingin Anda katakan? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Kamu harus berjuang untuk Tianlan, berjuang untuk mereka yang mati karena kamu. Kata pemuda berjubah kuning dengan tajam. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Memang, masalah ini dimulai karena dia, dan dia harus berjuang karena alasan. Namun, saat ini, dia tidak berani meninggalkan wilayah aliansi bintang Tianlan. Apa, kamu sangat pemalu. Pria muda berjubah kuning melihat kesunyian Sumo, berpikir bahwa Sumo tidak akan berani bertarung, dan tiba-tiba mencibir. Aku akan bertarung, aku akan berjuang untuk Tianlan. Sumo menatap langsung ke arah pemuda berjubah kuning, dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak termotivasi oleh lawan, tetapi dia memang akan bertarung. Hal ini disebabkan oleh dia, dia tidak bisa menutup mata, dan membunuh orang memang lebih kondusif untuk meningkatkan kekuatannya daripada meditasinya. Segera, dia mengeluarkan slip giok yang datang ke lantai tiga menara waktu, dan dengan pikiran, dia menghilang dan kembali ke lantai pertama menara waktu. Periode sepuluh tahun belum datang. Orang tua yang mengelola menara waktu di lantai pertama menutup matanya, tetapi dia tahu bahwa Sumo telah keluar untuk pertama kalinya, dan berkata dengan ringan. Kembalilah sebentar, bisakah slip giok ini masih digunakan? Sumo bertanya sambil mengangkat slip giok di tangannya. Slip giok ini seperti kunci untuk memasuki menara, dan ada batas waktu. Saat ini, ia telah berada di lapisan ketiga-tiga kali kecepatan waktu selama sekitar lima tahun. Padahal, waktu yang telah berlalu kurang dari dua tahun. Ya, kata lelaki tua itu tanpa mengangkat kepalanya. Terima kasih, senior. Sumo segera mengepalkan tinjunya ke pria tua itu. Dia tidak tahu bahwa pihak lain adalah penguasa Tianlan, atau sesepu biasa, jadi dia cocok dengan senior. Setelah mengatakan itu, Sumo melangkah keluar dari menara waktu, naik ke langit, dan terbang menuju Gu Yexing. Kembali ke Gu Yexing, Sumo segera menemukan Primal Chaos King, yang masih bermeditasi di dalam gua. Sumo belajar dari Primal Chaos King. Situasi di tahun lalu mirip dengan apa yang dikatakan pemuda berjubah kuning. Tianlan dan Gu Yun telah berkonflik baru-baru ini. Tianlan telah banyak menderita, tetapi Gu Yun juga tidak mengambil banyak keuntungan. Sejauh ini, Venerable Masters of the Creation Realm di kedua sisi belum mengambil tindakan. Mereka semua adalah murid atau tetua di bawah, yang terus-menerus saling berhadapan. Tuan dari kedua belah pihak menahan dan mengatur segalanya di belakang layar. Lagi pula, begitu para penguasa bergerak, itu tidak akan menjadi konflik, tetapi perang total antara dua aliansi utama. Sumo, Demi keamanan, kamu tidak bisa meninggalkan wilayah Tianlan. Primal Chaos King memperingatkan. Senior Yuan Wang, aku tahu itu. Sumo merenung sejenak, dan berkata, Senior, saya ingin Anda membantu saya. Anda yang mengatakannya, Raja Yuan mengangguk. Anda pergi ke cabang Guyun Taisheng? Tidak, kamu kembali ke Peerless Sandman dan mengirim seseorang ke cabang Guyun Taisheng untuk meminta Jin Wushang menanyakan tentang masa tinggalku di Guyun. Tentang casting Godsteller di markas. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, dia awalnya ingin mengirim pangeran Yuan ke cabang Taisheng, tetapi dia khawatir pangeran Yuan telah diperhatikan oleh Tuan Taing, jadi demi keamanan, dia mengirim wajah asing dari Sandman yang tak tertandingi. Paling cocok. Tidak masalah, aku akan pergi sekarang. Kata kekacauan Yuan Wang. Yah, hati-hati. Sumo memperingatkan, dan kemudian, setelah dia menjelaskan beberapa patah kata, Primal Chaos King meninggalkan Guyek Sing. Melihat bagian belakang Chaos Yuan Wang pergi, Sumo menghela nafas pelan. Dia mempercayai Maha Guru Jin. Meskipun dia bukan lagi anggota aliansi bintang awan kuno, Maha Guru Jin pasti tidak akan menentangnya. Mengenai casting Monumen Dewa, Sumo pertama-tama harus mencari tahu, jika tidak, begitu dia meninggalkan wilayah Tianlan, dia pasti akan mati. Ketika dia baru saja kembali ke Guyek Sing Si, dia juga mencoba mengirim pesan ke Lingxiang, tetapi jaraknya terlalu jauh untuk menyampaikan pesan. Setelah itu, Sumo menunggu dengan tenang di Gua Raja Yuan, menunggu Raja Yuan kembali. Warriors Promise Bab 2768, Scarlet jadi slip. Saat berkultivasi, Sumo menunggu Primal Chaos King. Setelah sekitar lima tahun pemahaman di Time Tower, aturan tabunya tidak jauh dari urutan ke tujuh akhir. Setelah sekitar setengah bulan, Primal Chaos King kembali dan kembali ke gua. Senior, bagaimana kabarmu? Sumo segera menyelesaikan latihannya dan bangkit dan bertanya. He he, Sumo, kamu tidak perlu khawatir tentang casting God Monument. Menurut apa yang dikatakan Jin Wu Xiang, benda ini telah dihancurkan oleh Tuan Fauzun. Kata Chaos Yuan Wang sambil tersenyum. Betulkah? Sumo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat bagus. Yah, inilah yang dikatakan oleh Mahaguru Jin sendiri. Raja Kekacauan Primal mengangguk. Itu bagus, aku bisa keluar sesuka hati. Sumo menghela nafas lega, karena itu masalahnya, dia akan pergi berperang, berjuang untuk Tianlan, dan berjuang untuk dirinya sendiri. Memang benar bahwa murid-murid biasa Gu Yun bukanlah musuhnya, tetapi setiap orang memiliki posisi yang berbeda, dan mereka hanya dapat hidup dan mati sesuai dengan kemampuannya. Sumo, sebelum meninggalkan cabang Tai Seng, Jin Wu Xiang memintaku untuk memberitahumu sepatah katapun. Ekspresi Chaos Yuan Wang menjadi serius. Kamu berkata, Sumo memberi isyarat. Kata-kata ini adalah apa yang dikatakan Tuan Fauu. Dia meminta Anda untuk memperlakukan aliansi bintang awan kuno dengan baik di masa depan. Kata Raja Kekacauan Yuan. Bersikap baik kepada aliansi bintang awan kuno. Sumo mendengar kata-kata itu, dan segera membeku sedikit, tetapi dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Lord Fauu. Master Fauu Zun menghancurkan prasasti God Casting, jelas untuk melindunginya, dan pihak lain tahu bahwa dia memiliki energi ungu Hong Meng, dan bakat Yun Lan langka. Selama dia tidak mati, dia pasti akan mencapai puncak Yun Lan di masa depan. Namun, Lord Fauu tidak ingin aliansi bintang awan kuno dihancurkan, jadi saya harap dia akan menunjukkan belas kasihan di masa depan. Saya akan, Sumo menghela nafas dengan mudah. Di masa depan, bahkan jika dia tidak terkalahkan di dunia Yun Lan, dia tidak akan menghancurkan aliansi bintang awan kuno. Bukan untuk hal lain, tetapi hanya untuk Dharma Wu Zun dan Jin Wu Sang. Sumo, bahkan jika monumen pengecoran dewa dihancurkan, jika kamu keluar, kamu harus berhati-hati. Yang terbaik adalah pergi dengan Tu Ying. Dia banyak keluar selama ini. Primal Chaos King memperingatkan. Oke, Sumo mengangguk. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke Menara Waktu, dan saya juga akan mundur ke alam atas Xiao Cheng. Chaos Yuan Wang berkata, dia sekarang adalah murid elit Tian Lan, jadi dia bisa pergi ke Menara Waktu. Tian Lan berbeda dari Gu Yun. Meskipun murid elit Tian Lan memiliki status tinggi, seperti murid markas Gu Yun, standar untuk perekrutan jauh lebih rendah. Hanya ada lebih dari 3.000 murid di markas Gu Yun, tetapi ada puluhan ribu murid elit di markas besar Tian Lan. Oleh karena itu, selama yang mulia guru Gu Ye berbicara, dia mengatur Primal Chaos King sebagai murid elit Tian Lan. Apakah ini sangat cepat? Sumo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak lama kemudian pihak lain melangkah ke Rana Atas, jadi dia akan menyerang Rana Atas Xiao Cheng. Ini terlalu berlebihan. Hei hei, bagaimana bisa begitu cepat? Aku akan mundur selama 100 tahun, ditambah laju aliran waktu dari Menara Waktu beberapa kali, itu hampir bisa maju ke Rana Atas Xiao Cheng. Chaos Yuan Wang berkata dengan senyum masam. Meskipun bakatnya sangat tinggi dan akumulasinya kuat, itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu gerakan. Ya, Sumo mengerti. Ini tidak terlalu buruk, jika pihak lain akan segera mengenai dunia Atas Xiao Cheng, maka kecepatan ini cukup untuk menggantungnya. Setelah itu, setelah Sumo dan Chaos Yuan Wang mengobrol lagi, pihak lain pergi ke Menara Waktu, dan dia pergi mencari Tu Ying. Ketika dia datang ke istana tempat tinggal Tu Ying, Sumo menemuinya. Di aula, meskipun wajah Tu Ying normal, napasnya sedikit tidak stabil, dan dia sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Apakah kamu terluka? Sumo datang ke Tu Ying dan menatapnya. Cedera kecil tidak perlu dikhawatirkan. Tu Ying menyapa Sumo untuk duduk. Bagaimana situasinya? Sumo bertanya. Selama waktu ini, Markas Besar Tianlan mengeluarkan banyak tugas untuk aliansi bintang awan kuno, dan balas dendamnya kaya. Saya telah melakukan tugas, kali ini, saya menemukan karakter yang kuat dan hampir jatuh. Tu Ying tak berdaya menghela nafas. Mungkinkah kamu bertemu dengan tetua alam tertinggi Guyun? Sumo bertanya. Ini bukan tetua, itu murid alam tertinggi di Markas Guyun. Namanya Murongki. Anda mungkin mengenalnya. Dia sangat kuat. Aku bukan lawannya. Tu Ying berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan tingkat kultifasinya saat ini sebagai Raja Dewa tingkat tinggi, akan sulit bagi seniman bela diri biasa untuk mengalahkannya, tetapi Murongki ini cukup tangguh. Murongki. Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Itu adalah wanita ini. Dia menganggup dan berkata, Aku tahu. Sumo, aku akan pulih dari cederaku dan keluar lagi. Apakah kamu bersedia berjalan denganku? Tu Ying bertanya. Berapa lama bagimu untuk pulih dari cederamu? Sumo bertanya. Dia tidak ingin menunggu pihak lain selama satu setengah tahun. Lima hari sudah cukup. Tu Ying berkata, Tubuh Dewa Kunonya sebenarnya adalah tubuh kosong, dan tidak ada kerusakan, terutama karena jiwanya sedikit rusak, tetapi telah disembuhkan untuk jangka waktu tertentu, dan pemulihannya hampir sama. Yah, hanya beberapa hari lagi untuk keluar. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu selama lima hari. Sumo menganggup, dan kemudian dia tinggal di istana Tu Ying, memahami hukum sambil menunggu pihak lain. Lima hari berlalu dalam sekejap mata. Keduanya meninggalkan istana bersama dan menuju markas Tianlan. Sumo, markas besar telah mengeluarkan banyak tugas dan hadiahnya sangat murah hati. Banyak penghargaan yang tidak pernah terdengar. Tu Ying berkata kepada Sumo, dia sangat iri dengan hadiah itu. Meskipun Yang Mulia Guyai kadang-kadang meluangkan waktu untuk memberinya beberapa petunjuk, dia tidak memberinya harta apapun, jadi dia masih perlu berjuang untuk beberapa sumber daya yang langka. Kalau begitu mari kita lakukan beberapa misi lagi. Sumo berkata sambil tersenyum. Tetap lakukan apa yang kamu bisa. Setelah keduanya bertukar, mereka datang ke markas Tianlan. Markas besar Tianlan terletak di lembah yang dalam, dan dilarang keras untuk terbang langsung ke dalamnya. Keduanya memasuki lembah melalui pintu masuk Taniguchi. Ada banyak candi di lembah, yang terus-menerus. Meskipun mereka tidak sesuci markas awan kuno, mereka lebih makmur. Sumo, kita semua adalah murid elit, dan kita juga bisa tinggal di sini. Tu Ying berkata sambil tersenyum. Lebih tepat tinggal di Gu Ye Star. Sumo berkata, dia lebih suka tinggal di tempat yang tenang seperti Gu Ye Star, lagi pula, di atas seluruh bintang, mereka dan Tuan Yang Mulia Guyai menunggu sepuluh jumlah orang. Aku juga, jadi aku sudah tinggal di Gu Ye Xing. Tu Ying tertawa. Tu Ying dan Sumo mengobrol sepanjang jalan, dan segera datang ke Istana Hitam Besar dan berjalan ke Istana. Istana ini sangat luas dan merupakan aula besar. Di tiga dinding di aula, ada slip giok berwarna darah khusus. Jumlah slip batu giok dewa ini sangat besar, menambahkan hingga tidak kurang dari seribu keping, dan setiap slip batu giok mewakili sebuah tugas. Ada banyak orang di aula, ada sekitar satu atau dua ribu orang, semuanya menggunakan indra spiritual mereka untuk memeriksa slip batu giok. Orang-orang ini semua adalah murid elit markas, dan tidak ada penatua cabang, karena penatua cabang tidak dapat masuk ke markas sesuka hati. Namun, aliansi bintang Tianlan juga telah mengeluarkan banyak tugas di berbagai cabang. Sumo, slip batu giok berdarah ini menunjukkan bahwa ini adalah misi pembantaian. Semakin gelap warnanya, semakin berbahaya. Kata Tu Ying. Sumo mengangguk sedikit. Memang, meskipun slip batu giok ini semuanya berwarna darah, warnanya berbeda. Beberapa hanya merah pucat, tetapi beberapa sudah merah dan ungu, dan mereka terlihat sangat kusam. Kesadaran Sumo dan Tu Ying menyapu slip batu giok satu per satu, memeriksa isi slip batu giok untuk memilih tugas yang sesuai. Hancurkan tambang originium tingkat rendah di gunung naga giok bintang cendana merah. Batu asal yang disita adalah piala pribadi, dan air suci king suang akan dihargai. Bunuh Donghe Nebula River City agen aliansi bintang awan kuno, Hu Han, hadiahi 50 ribu originium berkualitas tinggi. Hancurkan kebun obat Dayue Singtong Poseidon dan hadiahi buah Tian Su. Petik 2 Petik 2 Semua misi ditujukan untuk aliansi bintang awan kuno. Mereka kejam dan kejam. Aliansi bintang awan kuno, meskipun situs ini hanya menempati lebih dari 10 ribu bintang, tetapi dalam lingkup seluruh dunia Yunlan, masih ada banyak industri, seperti toko, tambang batu asal, kebun obat, dan sebagainya. Ini adalah target serangan Tianlan, dan persyaratan misi sangat jelas, membunuh, menghancurkan, dan menghancurkan. Ini sangat kejam, Sumo diam-diam terkejut, aliansi bintang Tianlan melawan seperti ini, dan Gu Yun pasti serupa. Jika perkembangan ini berlanjut, kedua aliansi masih belum tahu berapa banyak orang yang akan mati. Ini membuat Sumo merasa sedikit menyesal di hatinya. Mungkin dia telah melakukan hal-hal yang terlalu sewenang-wenang sebelumnya, menyebabkan gangguan besar dan secara tidak langsung menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya sedikit tak tertahankan. Diperkirakan jika gejolak ini terus berlanjut, jumlah orang yang akan meninggal secara tragis bukan 3 atau 5 ribu, tetapi 10 kali, 100 kali, atau bahkan lebih. Warriors Promise Bab 2769, selamat tinggal Basiu. Di istana hitam, Sumo dan Tu Ying melihat isi setiap slip batu geok, dan mereka harus memilih karakter yang cocok. Slip geok ini semuanya digantung di dinding, dan semua orang di aula dapat menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki dan memilih sesuka hati. Astaga! Pada saat ini, Tu Ying mengambil tangan besar dan mengambil slip batu geok dan meraihnya di tangannya. Sumo, kita akan melakukan tugas ini, kata Tu Ying. Misi apa? Sumo bertanya. Lihat dirimu sendiri, Tu Ying mengangkat slip batu geok di tangannya, dan Sumo mengambil alih dan menggunakan pikirannya untuk menyelidiki. Isi dari pencarian ini adalah untuk menghancurkan toko aliansi bintang awan kuno yang terletak di Dihuang Sing. Toko ini adalah toko berukuran sedang di atas bintang ini dan memiliki banyak harta karun. Isi tugas jelas. Selama toko dihancurkan, harta yang dijarah semuanya adalah jarahan pribadi, dan tidak perlu menyerahkannya ke aliansi bintang lentera langit. Adapun orang-orang dari aliansi bintang awan kuno di toko, cobalah untuk membunuh mereka semua. Namun, ada juga pengenalan rincin dalam misi. Di toko ini, ada seorang tetua dari aliansi bintang awan kuno yang baru saja mulai membentuk alam tertinggi. Namun, yang mengejutkan Sumo adalah bahwa toko itu bernama toko Jingyue, dan itu milik cabang Jingyue dari aliansi bintang awan kuno. Adapun cabang Jingyue, Sumo secara alami tahu bahwa Penatua Lin Wan Ru adalah anggota cabang Jingyue. Tugas ini bebas stres bagi kami. Tu Ying tersenyum kecil. Baiklah, ayo pergi. Sumo mengangguk, menyerahkan slip batu giok dewa kepada Tu Ying, dan meninggalkan Ola terlebih dahulu, karena dia ingin menjadi musuh di Tianlan dan Gu Yun, apakah itu toko cabang Jingyue atau toko-toko di cabang lain. Gu Yun tidak berbeda dengannya. Tu Ying merenung sejenak, lalu mengambil dua lagi batu giok berwarna darah seperti kilat, dan mengikuti Sumo pergi. Alasan mengapa dia ingin mengambil dua slip giok lagi adalah bahwa setelah menyelesaikan tugas pertama, dia tidak perlu kembali dan dapat melanjutkan untuk melakukan tugas lainnya. Setelah Sumo dan Tu Ying meninggalkan Tianlan Star, mereka langsung terbang ke lokasi Earth Yellow Star. Dalam slip giok, lokasi yang tepat dari bintang kuning bumi telah dijelaskan. Apakah akan ada mata-mata Gu Yun di sekitar Tianlan? Saat terbang, Sumo bertanya kepada Tu Ying bahwa saat ini, mereka belum terbang keluar dari wilayah aliansi bintang Tianlan. Tidak, di sekitar aliansi, ada banyak penatua yang memantau, dan mata-mata Gu Yun datang ke pengadilan. Tu Ying berkata dengan acuh tak acuh. Bagus, Sumo mendengar kata-kata itu dan segera merasa jauh lebih nyaman. Dia juga khawatir Lord Tai Ying akan mengirim seseorang untuk memantau aliansi bintang Tianlan. Jika dia meninggalkan Tianlan, akan ada konsekuensi besar. Risiko dari Sumo dan Tu Ying bepergian dengan tergesa-gesa. Setelah setengah hari, mereka meninggalkan situs Tianlan Star Alliance. Bintang dihuang jauh dari aliansi bintang Tianlan. Tentu saja, itu juga sangat jauh dari aliansi bintang awan kuno. Di dunia Yunlan, selain dua aliansi Gu Yun dan Tianlan, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari setengah bulan kemudian, Sumo dan Tu Ying berhasil tiba di Dihuang Sing. Ini adalah bintang berukuran sedang, jauh lebih kecil dari bintang Taisheng, tetapi bintang ini cukup makmur, dengan banyak kota dan ratusan juta prajurit. Setelah tiba di Dihuang Sing, Sumo dan Tu Ying segera menemukan sebuah kota raksasa yang mega bernama Kota Dayuan, yang merupakan kota terbesar di Dihuang Sing. Toko cabang Jingyue dari aliansi bintang awan kuno terletak di Kota Yuan besar ini. Tu Ying, sekarang Tianlan dan Gu Yun saling mencekik, mungkin ada jebakan di toko ini. Berdiri puluhan ribu mil jauhnya dari Kota Dayuan, Sumo memandang Kota Dayuan di kejauhan, dan berkata dengan sungguh-sungguh bahwa dia dan Tu Ying tidak bertindak gegabuh. Itu mungkin, Tu Ying mengangguk. Menurut informasi di Slip Giok berwarna darah, orang yang duduk di toko ini adalah orang kuat yang baru saja menjadi alam tertinggi. Namun, sekarang, Gu Yun dan Tianlan dalam keadaan seperti itu, mungkin ada personel tambahan di sini, dan mungkin ada prajurit yang lebih kuat yang duduk di kota. Apa yang akan kamu lakukan? Sumo bertanya. Tu Ying merenung sejenak, dan berkata, saya dapat menyingkat klon Void, mengapa saya tidak mencoba menggunakan klon Void, jika tidak ada pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Kami akan menghancurkan toko ini dalam satu gerakan dan asteris 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 semua harta karun dan sumber daya. Jika ada orang kuat yang tidak dapat kami tandingi, maka kami akan segera pergi. Petik 2. Klon kosong. Kekuatan apa? Sumo bertanya. Setengah dari kekuatan tempurku, kata Tu Ying. Ya, Sumo mengangguk setuju. Dengan setengah dari kekuatan pertempuran Tu, klon Void dari kekuatan ini harus jauh lebih kuat daripada setengah dari Raja Dewa tingkat tinggi. Meskipun dia tidak bermain melawan Tu Ying, dia tidak tahu kekuatan spesifik Tu Ying, tetapi dia bisa menebak bahwa Tu Ying pasti memiliki kekuatan alam tertinggi. Ya, lakukan saja. Tu Ying tidak menunda. Setelah berbicara, tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar dan berputar. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Saya melihat tubuh Tu Ying perlahan terpisah, terbelah menjadi dua, dan menjadi dua Tu Ying. Tentu saja, mereka berdua menang, yang satu jelas lebih dalam dan kuat, dan yang lainnya sedikit lebih lemah. Tu Ying, prajurit biasa di toko, jangan bunuh mereka jika bisa. Sumo mengingatkan bahwa toko berukuran sedang biasanya memiliki banyak staff atau pelayan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bersalah dengan basis kultivasi yang rendah, jadi Sumo berharap jika Tu Ying memungkinkan, mereka akan dilepaskan. Dia mengakui bahwa dia sekarang adalah musuh bebuyutan dengan aliansi bintang awan kuno, tetapi di dalam hati Sumo, musuhnya hanyalah Tuan Tae Ying. Adapun orang Guyun lainnya, setiap orang memiliki posisi yang berbeda. Jika mereka bertemu satu sama lain, mereka hanya dapat memiliki takdir mereka sendiri. Kapan kamu menjadi begitu baik? Tu Ying menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata ketika dia mendengar kata-kata itu. Dalam benaknya, Sumo adalah pemimpin yang tegas, dan sekarang dia sangat baik. Dengarkan saja aku, Sumo tidak banyak bicara. Oke, Tu Ying mengangguk, dan segera, klon Void di sampingnya dengan cepat pergi dalam sekejap, menuju kota Dayuan di depan. Mayat Sumo dan Tu Ying tetap di tempatnya, sedikit menyembunyikan sosok mereka, dan diam-diam mengamati mereka dengan indera ilahi mereka. Klon Void Tu Ying berhasil memasuki kota Dayuan, dan segera datang ke pintu toko. Toko ini merupakan bangunan berbentuk istana berlantai lima, seluas seribu kaki. Di pelakat gerbang, empat karakter, toko Jingyue, bersinar emas. Toko Jingyue sangat ramai, dengan orang-orang yang datang dan pergi. Karena, semua orang di kota Dayuan tahu bahwa ini adalah toko cabang Jingyue dari aliansi bintang awan kuno. Ini memiliki reputasi yang sangat baik dan banyak harta. Astaga! Klon Void Tu Ying berdiri di depan toko, berkata sedikit, melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat menyapu dan langsung mengenai bangunan toko Jingyue. Ledakan! Ada ledakan suara, tanah bergetar, dan pemandangan yang diharapkan dari bangunan toko yang dihancurkan tidak muncul, tetapi cahaya putih berkedip di gedung toko, menghalangi semua kekuatan klon Tu Ying Void. Namun, energi yang melarikan diri menghancurkan banyak bangunan di sekitarnya, menderu ke langit, menyebabkan kekacauan. Wuss! Segera setelah itu, selusin sosok terbang keluar dari toko Jingyue seperti kilat, dan langsung mengepung klon Void Tu Ying. Haha, domba Tianlan akhirnya ada di sini. Itu hanya anak kecil yang tidak mencapai alam tertinggi. Kamu akan mati! Teriakan nyaring berlanjut, puluhan orang ini semuanya kuat, dan yang dengan kultifasi terendah adalah raja dewa tingkat tinggi. Di antara mereka, sebenarnya ada tiga orang kuat yang berada di awal alam tertinggi. Orang di kepala adalah seorang pria muda yang mengenakan gaun panjang abu-abu. Orang ini memiliki wajah yang tampan, tetapi memiliki hidung bengkok, yang terlihat sangat aneh. Ba Si Yu Di luar kota Dayuan, pada jarak yang sangat jauh, Sumo sedikit tercengang, karena orang yang keluar dari toko Jingyue, pemuda berhidung bengkok di kepala, sebenarnya adalah Ba Si Yu dari cabang Jingyue. Ketika Ba Si Yu adalah raja dewa senior, ia dikenal sebagai raja dewa terkuat di aliansi bintang awan kuno, dan kekuatannya tak tertandingi. Namun, nasibnya sangat buruk. Saya berpartisipasi dalam pemilihan markas berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan, dan saya harus terus menekan kultifasi. Dalam pemilihan markas yang diikuti Sumo, Sumo harus mendapatkan lebih dari 20 token. Dia memberi putri Lin Wanru Ning Piao Ying token, tetapi dia tidak memberikannya kepada Ba Si Yu, jadi pihak lain kalah lagi. Namun, Ba Si Yu hari ini sudah menjadi orang kuat di alam tertinggi. Saya tidak tahu apakah dia bergabung dengan markas atau menjadi tetua cabang Jingyue. Warriors Promise Bab 2770, saatnya berlari. Tu Ying, klon void mu jelas bukan lawan orang ini. Sumo berkata kepada Tu Ying di sampingnya sambil mengamati situasi di kota Dayuan dengan akal sehatnya. Ba Si Yu ini bukan orang biasa, dan basis kultifasinya telah mencapai awal dari alam tertinggi. Bahkan jika itu adalah tubuh utama Tu Ying, itu tidak boleh menjadi lawan-lawan, apalagi klon. Oh, sangat kuat, Tu Ying terkejut mendengarnya. Yah, orang ini sangat tidak biasa. Sumo menganggup dan berkata, sepertinya ada jebakan di toko ini, tapi itu saja. Lihat lagi, hilangnya avatar ini tidak berdampak banyak padaku. Tu Ying berkata, karena musuh tidak mudah, dia tidak bisa melakukan gerakan gegabuh. Di kota, menghadapi kerumunan ahli dari aliansi bintang awan kuno, klon void Tu Ying secara alami tidak akan duduk diam, tanpa sepatah kata pun, dia segera mulai. Dia tiba-tiba meninju dan memukul Ba Si Yu dengan keras. Dia memiliki pikiran yang sama dengan tubuh utama, jadi dia ingin melihat apakah Ba Si Yu sekuat yang dikatakan Sumo. Namun, klon Tu Ying sekarang menghadapi situasi pengepungan. Begitu dia menembak, Ba Si Yu dan yang lainnya juga menembak pada waktu yang hampir bersamaan. Bunuh dia. Sesuatu yang saya tidak tahu. Mencari kematian. Dengan teriakan keras, lebih dari selusin orang mengambil tindakan satu demi satu, dan semua jenis serangan menyerang klon void Tu Ying dengan ganas. Ledakan. Ledakan yang mengejutkan, ledakan yang kuat, meraung terus-menerus. Pada jarak sedekat itu, klon void Tu Ying dikepung lagi, tanpa ketegangan sama sekali, dan langsung dibunuh oleh serangkaian serangan. Gelombang yang mengepul menyapu ke segala arah, seolah-olah untuk menghancurkan seluruh kota Dayuan, tetapi ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit untuk menahan dampak kekuatan itu. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal, melambai dengan lengan besar, langsung tersapu oleh semua gelombang kejut ke sembilan langit dan meninggalkan kota Dayuan, menyelamatkan kota dari bencana kehancuran. Setelah perubahan ini, banyak pelanggan di toko Jingyue berseru bahwa mereka ragu-ragu, dan beberapa orang meninggalkan tempat yang benar dan salah dengan cepat. Sampah ini memiliki kekuatan seperti itu, namun dia berani datang dan mati. Kekuatannya tidak lemah, dan mungkin tidak mudah bagi seorang seniman bela diri biasa untuk menjatuhkannya. Saya pikir akan ada seseorang dari alam tertinggi Tianlan, tetapi saya tidak berharap itu menjadi raja dewa tingkat tinggi, tetapi orang ini tampaknya adalah murid elit Tianlan, dan sangat dihargai oleh yang mulia guru. Gu Ye. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Gu Yun memiliki sedikit minat. Mereka tidak terlalu senang menghancurkan klon Void Tu Ying, karena terlalu sederhana. Jangan lengah, kamu masih harus siap kapan saja. Basiyu melihat sekeliling dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita tinggal selama sebulan lagi untuk melihat apakah masih ada orang dari Tianlan yang datang untuk mati, kita akan membunuh sebanyak mereka datang, dan kita tidak akan meninggalkan satu pun yang selamat. Setelah sebulan, kita semua akan mundur. Jing Yu Wexing. Ya, semua orang mengangguk, dan mereka semua tidak punya masalah dengan pengaturan Basiyu. Ketika toko menarik Jing Yu Wexing, tetua ini akan memulai pembantaian, membantai bajingan Tianlan. Basiyu berbisik, Sekarang, dia adalah penatua cabang Jing Yu We, tanpa bisa bergabung dengan markas Bu Yun adalah rasa sakit di hatinya selamanya. Bahkan gadis sampah seperti Ning Piao Ying bisa menjadi murid markas, tapi dia jenius dan penjahat, tapi sayang sekali dia tidak bisa bergabung dengan markas. Karena itu, dia ingin membuka cincin pembunuhan dan membantai orang-orang Tianlan. Salah satunya adalah untuk mengekspresikan kekesalan di dalam hatinya, dan yang lainnya adalah untuk mengumpulkan eksploitasi militer. Selama dia membunuh cukup banyak orang dari Tianlan dan memiliki jasa besar, maka biarkan kepala tetua cabang Jing Yu We merekomendasikan ke markas, biarkan dia bubar dan bergabung dengan markas dan menjadi murid markas. Segera, puluhan orang kembali ke toko, dan beberapa orang keluar untuk membersihkan kekacauan di luar. Bagaimana itu? Melihat avatar Tu Ying hancur, Sumo menoleh untuk melihat Tu Ying dengan senyum di wajahnya. Ini benar-benar menakjubkan. Tu Ying mengangguk sedikit, dia mengamati dengan sangat jelas bahwa meskipun Naba Siyu hanya menembak sesuka hati, kekuatannya pasti lebih kuat darinya. Sumo, apakah kamu yakin? Jika kamu tidak yakin, kami tidak akan melakukan tugas ini, jangan sampai kami kehilangan nyawa kami di sini. Tu Ying berkata sambil berpikir, jika hanya dia, dia akan pergi dengan tegas. Namun, dengan bantuan Sumo sekarang, dimungkinkan untuk menyelesaikan tugas ini. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat Sumo. Ini antara lima dan lima. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak memiliki kepercayaan penuh untuk mengalahkan Basiyu, lagi pula, orang ini bukan hanya penjahat super, tetapi juga basis kultivasi alam tertinggi. Apakah itu antara lima dan lima? Tu Ying memikirkannya, jika itu antara lima dan lima, dia masih bisa mencobanya. Begitu dia menang, panennya akan sangat kaya. Bukan untuk hadiah Tianlan, tetapi hanya untuk item kekuatan tempur ini, belum lagi kekayaan orang-orang awan kuno ini, pasti ada banyak hal baik di toko Jingyue ini. Lanjutkan, Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, karena dia ada di sini, dia tidak akan menghilang dengan mudah. Orang-orang Guyun ini jelas sedang menunggu pekerjaan, berburu dan membunuh orang-orang dari Tianlan. Karena orang-orang ini datang dengan niat membunuh, maka dia tidak akan sopan. Dan, ketika dia keluar kali ini, dia berencana untuk melahap beberapa orang kuat dan memperkuat hukumnya sendiri. Saat ini, meskipun ia memiliki lebih dari 2.900 jenis hukum, levelnya terlalu rendah. Meskipun dia bisa menggunakan semuanya, efeknya tidak akan terlalu besar. Kalian semua takut, aku tidak punya alasan untuk mundur ketika aku menang. Tu Ying terkekeh ringan, dan segera naik ke langit, terbang langsung menuju kota Dayuan. Ketika Sumo melihat ini, dia bergegas untuk mengikuti. Dia tidak bisa membiarkan Tu Ying disalahkan, karena dia yakin bahkan jika Tu Ying adalah tubuh utama, akan sulit baginya untuk menghentikan basiyu dan serangan argumentatif selusin orang lainnya. Wuss! Keduanya seperti listrik, dan di antara dua napas, mereka terbang ke kota Dayuan, dan terbang ke langit di atas toko Jingyue. Ledakan! Tu Ying membuat langkah tegas, hampir tanpa penundaan sedikitpun, dan menekan dengan tangan besarnya. Dalam sekejap, kekuatan kekosongan tak berujung mengembun, membentuk jejak tangan besar yang panjangnya beberapa puluh kaki. Dengan momentum Taisan menekan bagian atas, itu dibungkus dengan kekuatan yang mengejutkan dan dengan keras menekan bangunan toko Jingyue di bawah. Melihat ini, Su Mo terdiam, tamparan pihak lain mungkin akan membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Namun, dia tidak menghentikannya. Karena dia ingin membunuh, dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Ledakan! Tidak mengherankan, jejak tangan kosong Tu Ying yang megah menghantam gedung toko Jingyue, dan dalam sekejap, itu meledak ke langit. Bangunan cabang Jingyue, meskipun dilindungi oleh kekuatan formasi, tidak dapat menahannya. Itu langsung dibombardir menjadi bubuk, dan udara mengepul. Namun, ketika sidik jari besar itu menghancurkan toko Jingyue, itu juga langsung dihancurkan oleh orang-orang di bawah. Adegan itu kacau, dan banyak prajurit langsung diusir oleh pasukan, dan seruan berlanjut, tentu saja, dan beberapa orang karena ini, kabut darah memenuhi udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, tanda seru. Dalam sekejap, puluhan sosok naik ke langit, terbang keluar dari reruntuhan dalam sekejap, dan terbang ke udara. Itu adalah Basiyu dan selusin orang lainnya yang telah mengepung tiruan Tu Ying sebelumnya. Sumo! Ini sumo! Ini benar-benar sumo! Sekelompok lebih dari selusin orang tercengang ketika mereka melihat sumo di atas langit, dengan ekspresi heran di wajahnya. Mata mereka semua tertuju pada tubuh sumo, dan tidak ada yang peduli dengan Tu Ying di samping, membuat yang terakhir sedikit terdiam. Hahaha! Tiba-tiba gelombang Basiyu yang Tian tertawa terbahak-bahak, seluruh dirinya tampak bersemangat, menyapu kabut ratusan tahun, seolah-olah dia telah memperoleh kekayaan besar. Saya, Basiyu, telah dipilih beberapa kali oleh markas besar dan gagal masuk, dan keberuntungan saya sangat buruk. Hari ini, waktunya akhirnya tiba untuk bekerja. Basiyu berkata sambil tertawa lebar. Seperti yang kita semua tahu, putaran konflik antara Tianlan dan Gu Yun ini disebabkan oleh sumo, dan Lord Tai Ying sangat membenci sumo sehingga dia mengeluarkan perintah sejak lama bahwa siapapun yang membunuh sumo dapat menjadi murid langsung Tai Ying Sun. Dan selama Anda menjadi murid langsung Lord Tai Ying, Anda secara alami akan menjadi murid markas. Basiyu sangat senang. Dia keluar kali ini, dan dia awalnya bertanggung jawab untuk mengevakuasi toko dari di Huang Xing, tetapi untuk membunuh beberapa orang dari Tianlan, dia tidak pergi untuk waktu yang lama, menunggu di sini. Dia sudah membuat rencana, kali ini, dia akan pergi ke pembantaian, membantai orang-orang Tianlan, mengumpulkan eksploitasi militer, dan memenangkan kesempatan untuk dirinya sendiri memasuki markas awan kuno. Meskipun dia telah mencapai negara tertinggi, dia masih ingin memasuki markas Gu Yun. Ini adalah mimpinya, dan itu hampir menjadi obsesinya. Namun, sekarang setelah awan dan kabut dihilangkan untuk melihat langit, hal-hal baik tiba-tiba datang, dan Sumo benar-benar datang kepadanya. Selama dia membunuh Sumo atau menangkap Sumo, dia akan dapat memenuhi keinginannya.